Meskipun terbatas Dan ada was-was Mari kita Hati-hati saja Was-was itu Itu dari syaitan namanya Khannas Maka sering-sering kalau pagi Sore Baca Untuk menjaga diri kita Dari keburukan Ciptaan-ciptaan Allah Virus apapun itu ciptaan Allah Walaupun dikaryakan manusia Kita baca juga Surah Al-Falaq Aku berindung kepada pencipta Cahaya di subuh hari Dari keburukan yang dia ciptakan Ini Kita agak sedih Beberapa orang-orang Kedokteran itu meremehkan doa Oh virus Tidak bisa dihadang dengan doa Siapa bilang Dulu Khalid Ibn Walid Tidak hanya virus Itu racun Racun gak tembus di badannya Cuma dengan Bismillah Khalid Ibn Walid Tapi Para ahli doa Gak boleh sombong juga Masa orang doa sombong Masa orang doa tak kabur Jadi Ini dua hal Gak usah dipertentangkan Orang-orang ahli Kedokteran cukup berbicara tentang Penyakit fisiknya Ya kita ahli agama Berbicara tentang Hal-hal yang Ruhaninya Yang batinnya Jadi saling menguatkan Seharusnya bukan saling Menyalah-nyalahkan Maka tidak benar juga Yang mengatakan Bahwa covid itu Konspirasi saja Gak ada sebenarnya Itu gak benar juga Ada Kita udah nyaksiin Bahkan kita juga Alumni kok ya Pak Mirwan udah alumni kan Tuh Harus ada Reuninya ntar pak Saya membawa Dua teks sebenarnya Satu Sunan Abi Daud Yang kedua Al-Bidayah wa Nihaya Disitu ada kisah penting Walaupun cuma Dua halaman Hadis mengenai Atau kisah mengenai Dajjal Kan di akhir zaman Nah sebelum masuk ke akhir zaman Hadis akhir zamannya Nanti kita buka Sunan Abu Daud Abu Daud ini punya kitab Namanya Sunan Abi Daud Ini bukan sunan bahasa Indonesia Suhun Apa? Susunan apa? Susunan Bukan itu ya Ini sunan Jama' dari sunnah Nama kitab Sunan Abi Daud Peringkatnya di bawah Bukhari Bukhari Muslim Abu Daud Ini nomor tiga Jadi nanti tentang akhir zamannya Ada sekitar enam Hadis Atau tujuh hadis Mengenai akhir zaman Yang kita bacakan Kalau sempat Kalau sempat ya Namun Orang melupakan Tentang cerita awal Dari Dajjal Dajjal itu gelar Sama dengan Al-Mahdi Dan yang paling unik Dajjal Itu gelarnya Yang berikutnya Yang populer Al-Masih 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 Dajjal Yang dapat gelar Al-Masih Siapa lagi? Nabi Isa Al-Masih Isa Ibnu Maryam Apa arti Al-Masih Dari bahasa Arab Masaha Masaha itu Yang diurap Yang disentuh Maka siapa yang disentuh Oleh Al-Masih Dia mendapatkan Sesuatu Jika orang itu sakit Dia sembuh Jika orang susah Dia langsung senang Itu Al-Masih Ada Al-Masih Yang hakiki Itu Isa Ada Al-Masih Yang palsu Sesuai namanya Dajjal Dajjal itu artinya Pembawa kepalsuan Yang paling banyak Kepalsuannya Kebohongannya Lalu orang-orang Bertanya Dajjal itu sosok Atau Simbol Jawabannya apa Pak? Simbol doang Dajjal itu Dua-duanya Simbol Juga Sosok Jadi jangan dipisah-pisah Ini memisah-misah Ini yang berbahaya Menjadi ilmunya Tidak utuh Simbol Maka disebut Fitnatut Dajjal Itu simbol Kekacauan Yang disebabkan oleh Si pembohong Berita hoax Konspirasi Beritanya lebih besar Dari faktanya Ini bagian dari Fitnatut Dajjal Ini siap-siap Kita kan delta Sudah menyebar Indonesia Waktu saya pulang Dari Jambi Akhir bulan lalu Itu di bandara Banyak orang-orang Eropa Banyak orang Eropa Saya curiga Kita curiga Beberapa bulan Kedepan Eropa Meledak Kan sekarang Mereka lagi Santai Lagi santai Main di pantai Dimana-mana Di mal Tidak pakai masker Keculi di ruangan Ini nanti tinggal Tunggu aja Karena mereka Memasuk winter Tapi semoga Allah jaga Siapa yang layak Dia jaga Amin Ya Rabbal Alamin Kisah Dajjal Ternyata Dajjal itu Ada beberapa Namanya Ada nama Kecilnya Yaitu Musa Bin Sam'un Namanya Musa juga Ada Gelarnya Samiri Karena dari negeri Namanya Samara Ini Samara Yang mana Ini juga Kita bingung Samara Yang di Yerusalem Adakah Di sana Samara Atau Yang dari Daerah Irak Wallahu Alam Ayahnya Musa Bin Sam'un Itu Sam'un Ini beda Dengan Samson Jangan Dicocok Logiin Sam'un Ini punya Istri Mereka Dua-duanya Mohon maaf Belum Dikerunai Anak Alias Mandul Udah Berobat 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 Gak Sembuh-sembuh Tiba-tiba Ada Iblis Menyerupai Seorang Yang Sakti Mandraguna Si Iblis Ngomong Kamu Kalau Mau Punya Anak Lakukan Ritual Berikut Jadi Ritual-ritual Begini Emang Dari dulu Sudah Ada Lakukan Mohon maaf Hubungan Suami Istri Di Kuil Setan Ada Kuil Setan Di Samara Dulu Ada Berhala Banyak Di Kuil Tersebut Karena Dia Sudah Ngebet Mau Punya Anak Ditanya Mulu Mereka Kamu Payah Tidak Punya Anak Mandul Jadi Stress Akhirnya Mereka Dateng Jadi Orang-orang Yang Stress Orang-orang Yang Yang Kepepet Itu Emang Daya Tawar Keimanannya Itu Jadi Rendah Jadi Mudah Terpedaya Orang Sakit Sama Pak Karena Pengen Sembuh Akhirnya Menyukutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Datang Datanglah Kesana Lalu Melakukan Apa Yang Disarankan Si Dukun Iblis Itu Dia Tidak Baca Doa Maka Disitulah Yang Dikatakan Nabi Iblis Alias Azazil Menyertainya Dalam Melakukan Hubungan Suami Isteri Hamillah Perempuan Tapi Itu Bukan Anaknya Samun Zahirnya Anaknya Samun Batinnya Anak Azazil Atau Iblis Azazil Ini Iblis Yang Dulu Goda Nabi Adam Pak Udah Tua Itu Iblis Namanya Apa Azazil Cakep Namanya Jangan Dikasih Ke Anak Azazil Gelarnya Iblis Jadi Dalam Bahasa Bahasa Tertentu Ada Nama Ada Gelar Lahirlah Si Si anak Dikasih namalah Musa Musa itu Artinya Anak air Begitulah Lebih kurang Kalau orang-orang Ibrani Bahasa Ibrani Menyebutnya Musa Sh Musa bin Shem'un Anak air Jadi mirip dengan Nabi Musa Bin Imran Nabi kita Namanya Musa Bin Imran Beda ya Sama-sama Di air Dihanyutkan Di air Bedanya Musa Bin Shem'un Ini Negeri Samara Itu Mengalami Bencana Banjir Banjir Habis Satu Duduk Habis Orang tuanya Hanyut Gak tau Kemana Musa Bin Shem'un Waktu itu Umurnya Masih Setahun Atau Dua Tahun Dihutuslah Allah Jibril Untuk Membawa Anak ini Ke satu pulau Begitu Riwayatnya Dibawalah Ke satu pulau Ini Diabadikan Dalam Ayat Al-Quran Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf Surat Toha Di Ayat Berapa Ini 96 96 96 97 Qala Basurtu Bima Lam Yabsur Bi Fa Qabattu Qabdatan Min Ashar Ar-Rasul Fana Bastuha Apa Apa kata Samiri Nanti kan gelarnya Samiri Ketika ditanya oleh Nabi Musa Ada apa dengan Musa Kok kamu bisa bikin Berhala Berhala bisa ngomong Kata dia apa Basurtu Bima Lam Yabsur Bi Aku Dapat Melihat Yang mereka Tidak bisa Lihat Siapa yang Dilihat oleh Si Musa Bin Samun Al-Samiri Jibril Jadi Jibril Al-Islam Diutus oleh Allah Untuk Mengajar Dia Ini Persis Seperti Dulu Ketika Terjadi Bencana Alam Semesta Kiamat Pertama Di bumi Hancurlah Itu karena Kelompok Jin Banuljan Itu mereka Menghancurkan Bumi Melakukan Kerusakan Bunuh Membunuh Dulu Jin Itu Jin Banuljan Itu Kelompok Yang lebih tua Dari iblis Sekarang ini Itu mereka Di bumi Bertubuh Fisik Ada jasadnya Melakukan Kerusakan Di Muka Bumi Maka Allah Kiamatkan Bumi Kiamatnya Kiamat Kecil Maka Larilah Mereka Ke Pohon Pohon Ke Gunung Gunung Begitu Di hadis Imam Al-Hakim Larilah Ke Laut Larilah Ke Sungai Larilah Ke Gunung Gunung Larilah Kalau yang Bisa Bersayap Lari Ke Awan Bumi Bumi Hancur Di saat Itu Terjadi Banjir Bandang Juga Di Muka Bumi Allah Utus Jibril Untuk Menyelamatkan Anak Jin Namanya Azazil Persis Ceritanya Ini bukan Dongeng Jangan Untuk Tuduannya Dongeng Ini Kajian Hadis Kajian Riwayat Tapi Ada yang Israeliat Ada yang Tidak Karena ini Sumber Cuma ada Di Israeliat Kita ambil Israeliatnya Ada yang Tidak Israeliatnya Nanti yang Hadis Abu Dautan Maka Azazil Ini yang Mendidik Siapa Sama Jibril Juga Diajarilah Zikir Berzikirlah Dia Berhasil Naik Langit Satu Berhasil Itu Ribuan Tahun Si Azazil Berzikir Sampai Kemudian Ke Langit Ketujuh Dan Diizinkan Kemudian Menjadi Penjaga Surga Menjadilah Dia Selevel Dengan Malekat Si Azazil Jadi mirip-mirip Cerita Sunggokong Beda Kalau ada Mirip-mirip Barangkali Dulu Emang Ajaran-ajaran Yang ada Di China Itu Itu Emang Inspirasinya Dari sini Juga Diizinkan Azazil Memimpin Ibadah Ahli Surga Di belakangnya Malekat Dia di depan Tinggi Enggak Posisinya Nah itu Si Azazil Yang Dia Kemudian Punya Anak-anak Jasad Namanya Musa Atau Aliasa Miri Gelarnya Dajjal Itu dia Jadi orang itu Ada nasab Jasad Ada nasab Batin Ini nasab Batinnya dia Maka Kalau menikah Harus Baca Belajar Itu doanya Biar nanti Enggak Kerasukan Kerasukan Itu gak Mesti Kesurupan Kerasukan Syetan Ketika kita Bersyahwat Tapi tidak Dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pendek Cerita Dibawalah Samiri Musa bin Sam'un Samiri Ke satu Pulau Diajarkan Dia Itu Samiri Ini jarang Riwayat Menyebutkan Dia itu Susah Jalan Pak Jadi Perkembangannya Itu Lamban Maka Adis Abu Daud Ini Disebutkan Bahwa Samiri Itu Qasirun Inna Masihat Dajjal Rajulun Qasirun Afhaj Ja'adun A'war Matmusul A'in Laysa Bina Ti'atin Wala Jahra Si Musa Bin Sam'un Alias Samiri Almasih Dajjal Dia matanya Bele'an Jadi bukan Seperti yang Diimajinasikan Orang Satu mata Bukan Itu Ilustrasi Seniman Matanya Dua Cuma Satunya Bele'an Atau Bele'an Dia itu Sampai Berapa Tahun Gak Bisa Jalan Tapi Tetap Diajarin Zikir 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 Matanya Bele'an Dua-duanya Ketika Umurnya Setujuh Atau Sepuluh Tahun Itu matanya Satu kebuka Satu bagian kiri Yang kanannya Masih Turututup Sampai saat Gini Gitu Jadi Ini itu Kayak Ada Ada yang Nempel Terus Di sini Di mata Dia Dan itu Permanent Gak bisa Diapa-apain Berkat Zikir-zikir Yang diajarkan Oleh Jibril Maka Saktilah Itu Si Musa Bin Sam'un Alias Maka Dia mampu Melihat Yang tidak Bisa Dilihat Orang Awam Ini Ayatnya Aku Mampu Lihat Yang mereka Tidak Lihat Apa Yang Dia Lihat Dalam Tafsir Ibn Kasir Kemudian Di Bidia Dikatakan Aku Melihat Malekat Jibril Ini dalilnya Ini bukan Cocok logi Emang Begitu Di Pulau Itu Kemudian Dia Menjadi Dewasa Tapi Seperti Yang Dibayangkan Dajjal Itu Gede Badannya Enggak Tapi Dia Keker Laki-laki Yang Pendek Pendek Dia Cebol Kali Orang Nyebut Apa Istilahnya Saya Tidak Ngerti Jidat Itu Kecil Jidat Awar Matanya Satu Bele'an Itu Matmusul Ain Laysa Bina'in Ini Tanda Kalau Dia Ini Bukan Tuhan Nanti Kan Dia Ngaku Tuhan Urusan Mata Jadi Nggak Bisa Urus Masa Dia Ngaku Tuhan Lalu Kemudian Karena Kesaktian Itu Dengan Nama Allah Yang Allah Kasih Jadi Jibril Itu Memberikan Ajaran Harapannya Si Samiri Ini Bisa Menjadi Hamba Allah Tapi Ternyata Nggak Berhasil Di pulau Itu Siapa Yang Lewat Dia Bunuh Ada Binatang Dia Bunuh Memang Sadis Siapa Ganggu Dia Dibunuh Siapa Yang Nasehatin Dia Dibunuh Cuma Jibril Doang Yang Nggak Berani Dia Lawan Maka Berhasillah Dia Kemudian Dengan Kesaktian Kesaktian Itu Mungkin Lewat Perahu Sampailah Dia Di Daratan Pada Masa Nabi Musa Dia Datang Ke Negeri Yang Dimana Bani Israel Datang Sana Ketika Nabi Musa Pergi Berkhalwat Ke Gua Turthina 40 hari Ingat 40 hari Dalam Masa 40 hari Itu Samiri Sanggup Menyesatkan Semua Bani Israel Kecuali Cuma Berapa Orang Yang Dititipkan Waktu itu Siapa Nabi Harun Nabi Harun Sanggup Nggak Maka Dalam Surah Dari Ayat 148 154 Toha 83 98 Itu Diceritakan Bagaimana Nabi Harun Diancam Untuk Dibunuh Kamu Macam Macam Bunuh Nabi Harun Ini Yang Jenggot Panjang Ini Yang Kita Ceritakan Beberapa Bulan Lalu Yang Mereka Gagal Faham Kelompok Sebelah Itu Pujian Tapi Mereka Salah Faham Nabi Harun Jenggot Panjang Kayak Sufi Sufi Sekarang Juga Juga Dipanjang Ini yang Sekarang Dipakai oleh Yahudi Ortodok Itu Penghinaan Dimana Saya Menghinanya Karena Mereka Memotong Dan Niatnya Emang Ingin Memfitnah Kita Tapi Sudah Kan Saya Maaf Badan Saya Minta Maaf Untuk Apa Keras Keras Tapi Mereka Tetap Bully Biar Kita Tidak Takut Dicacimaki Itu Diajak Debat Sedikit Teman Saya Langsung Diblokir Kita Dicacimaki Tep hari Tidak Kita Biar 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 Cule Ngomong Kasar Jorok Jorok Kita Hira Di dalam Diri Kita Ada Sisi Binatang Ternak Ada Sisi Sifat Binatang Buas Kalau Ada Orang Kalau Lagi Tengkar Ngomong Jorok Itu Di dirinya Lebih Dominan Sifat Binatang Ternak Ngerendahin Orang Cari Makan Lu Mau Terkenal Lu Gak Fitnah Gak Makan Ini Tanda Isi Perut Dia Cari Makan Cari Makan Jadi Dia Kalau Mandang Orang Ceramah Dikira Cari Makan Emang Kita Tidak Punya Kerjaan Emang Kita Pegangguran Dituduh Begitu Ini Karena Karakter Itu Bapak Jalan Nih Ngeliat Ada Orang Laki Perempuan Jalan Pak Terus Kita Mikir Wah Habis Habis Mojok Otak Kita Yang Jorok Otak Kita Jorok Kita Tuduhkan Kepada Orang Jadi Sebenarnya Kita Lebih Membaca Diri Sendiri Hati Hati Disitu Kalau Karakternya Buas Ini Cari Lawan Terus Kata-katanya Kasar Anjing Bunuh Kalimat Kalimat Begitu Kalau Bahasanya Dominan Syaitan Di Dalam Dirinya Bahasanya Pakai Dalil Tapi Abis itu Di Pelesetin Dilel Pelesetin Teks Hujah Hujah Kitab Kitab Digunakan Untuk Mencacimaki Kita Dari Dulu Dicacimaki Kita Biasa Cuma Mengatakan Seperti Itu Jadi Ramai Ya Sudahlah Maka Teman-teman Para Pejuang Ahli Sunnah Gak Usah Khawatir Kalau Di Fitnah Fitnah Itu Biasa Ini Bagian Dari Fitnah Dajjal Teman-teman Yang Melakukan Allah Lalu Nabi Harun Yang Jenggot Yang Panjang Yang Sekarang Dilestarikan Oleh Yahudi Ortodok Berarti Bagus Jenggot Ini Bagus Sebenarnya Itu Kemudian Ditarik Jenggot Oleh Nabi Musa Itu Ada Surah Araf Apa Kemudian Kata Nabi Harun Wahai Musa Aku Diancam Bunuh Oleh Mereka Memang Dari Dulu Ngancam Bunuh Turunan Turunan Mereka Ini Gayanya Begitu Mereka Ngan Cempuh Dengan Pembunuhan Ini Gayanya Dari Dulu Maka Nabi Harun Pun Tidak Berdaya Maka Nabi Musa A.S. Memerintahkan Kepada Mereka Untuk Tobatnya Dengan Bunuh Diri Coba Perhatiin Yang Syirik Tobatnya Bunuh Diri Giliran Datang Kesamiri Apa Kata Beliau Makhat Bukaya Samiri Famakhat Bukaya Samiri Begitu Dalam Surat Taha Kok Giliran Kesamiri Ngomongnya Lembut Lembut Amat Karena Nabi Musa Faham Yang Punya Hak Mengalahkan Samiri Bukanlah Beliau Tapi Umat Nabi Muhammad S.A.S. Lewat Tangan Nabi Isa S.A.S. Berarti Siapa Yang Membunuh Samiri Nabi A.S.A. Ini Ceritanya Di situ Pak Karena Samiri Tahu Ajalnya Ada Di Tangan Nabi Isa Berhatikan Karena Samiri Sadar Bahwa Ajalnya Ada Di Tangan Nabi Isa Maka Dia Membuatlah Penipuan Konspirasi Pertama Terhadap Nabi Isa Itulah Terjadi Pembunuhan Terhadap Sosok Yang Mirip Dengan Nabi Isa Jadi Dia Nyamar Jadi Murid Nabi Isa Kenapa Karena Dia Tahu Dalam Suratan Takdir Yang Diperlihatkan oleh Allah Maluy Jibril Yang Membunuh Kamu Nanti Adalah Al-Masyih Isa Dia ingin Membunuh Nabi Isa Karena Ingin Merubah Jalan Takdirnya Jadi yang Coba-coba Merubah Jalan Takdir Pengikut Samiri Jangan Coba-coba Mirip-mirip Orang 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 Yang Menentang Jalan Takdirnya Inilah Samiri Berhasil Enggak Dia Ketika Dia Menjebak Nabi Isa Berhasil Enggak Dia Yang Dibunuh Yang Disalib Siapa Dalam Tradisi Kita Meskipun Dalam Agama Nasradi Itu yang Disalib Tetap Nabi Isa Itu Urusan Perbedaan Faham Namanya Beda Agama Beda Faham Beda Masa Beda Faham Masa Beda Agama Tidak Beda Faham Ini versi Kita Bahwa Nabi Isa Tidak Disalib Ayat Dia kan Jelas Sesungguhnya Hanya Diserupakan Dengannya Diserupakan Dengan Nabi Isa Wama Solabuhu Mereka Tidaklah Menyalib Nabi Isa Tapi Hanya Diserupakan Nah Itu Mainannya Si Samiri Otaknya Cerdas Sekelas Nabi Isa Bisa Dijebak Maka Murid Nabi Isa Cuma Sebelas Inilah Yang Disebut Hawari Yang Mengikuti Ajaran Nabi Isa Lewat Jalur Yang Sebelas Ini Baru Benar Sampai Datang Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Diluar Jalur Itu Itu Bukan Ajaran Nabi Isa Nabi Isa Tidak Pernah Mengajarkan Untuk Menyembah Dirinya Dia Menyembah Allah Subhanahu Ta'ala Itu Bisa Kita Buktikan Di Kitab Kitab Terdahulu Dan Kitab Kitab Yang Diturunkan Kepada Kita Nabi Isa Mengajarkan La Ilaha Illallah Kita Bisa Cek Kitab Terdahulu Yang Berbahasa Arab Tulisannya La Ilaha Illallah Nabi Isa Disunat Nabi Isa Disunat Apalagi Nabi Isa Sholat Sholat Nabi Isa Mirip Sekali Yang Yang Diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Berhasil Membunuh Nabi Isa Nabi Isa Kemudian Diangkat Warafi'uka Ilai Meskipun Ada Penafsiran Nabi Isa Sudah Diwafatkan Inni Mutwafi'ka Warafi'uka Ilai'ya Disini Kata kuncinya Bahwa Mutwafi' Wafat Dalam Bahasa Arab Ada Artinya Tertidur Ada Artinya Disempurnakan Ada Artinya Kematian Dari Dari Mana Kita Tahu Bahwa Nabi Isa Disitu Tidak Diwafatkan Dalam Arti Kematian Karena Ada Lafaz Setelahnya Warafi'uka Ilai'ya Sesungguhnya Aku Mewafatkan Engkau Hai Isa Dan Mengangkat Engkau Kepadaku Itulah Yang Ditemui Oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Di Langit Waktu Isra' Bener Ketemu Waktu Sholat Di Masjid Al-Aqsa Beliau Juga Hadir Ketika Naik Ke Langit Ketemu Nabi Isa Alayhi Salatu Wasallam Jadi Bener Engkau Allah Ada Di Langit Adanya Para Nabi Di Langit Lihat Hadis Mi'raj Dalam Saib Bukhari Ada Lima Riwayat Berbeda Versi Tidak Ada Satupun Yang Menyebutkan Bahwa Allah Di Langit Yang Ada Ruh Ruh Para Nabi Orang Orang Suci Ada Di Langit Yang Ngaku Ngaku Nyantri Di Langit Ketemu Gak Nabi Kalau Enggak Jangan Ngaku Karena Ada Orang Ngaku Saya Nyantri Belasan Tahun Di Langit Tinggal Kita Cek Aja Ketemu Nabi Isa Nabi Idris Karena Syaitan Gak Bisa Menyerupakan Diri Dengan Para Nabi Karena Dalam Diri Para Nabi Itu Nur Kenabian Nur Teman-teman Yang Melakukan Allah Lalu Apa Yang Terjadi Pada Dajjal Samiri Tiba-tiba Hilang Beritanya Dia Kira Tugas Dia Selesai Karena Dia Menganggap Sudah Membunuh Nabi Isa Ternyata Belum Dapat Kabarlah Dia Belum Hilang Lah Riwayat Tentang Itu Baru Muncul Kemudian Riwayat Imam Muslim Tamim Ad-Dari Dia Ini pelaut Jadi pelaut Di zaman Rasulullah Ini ada beberapa sahabat Salah satunya Tamim Tamim Ad-Dari Tamim Ad-Dari Bercerita Bahwa beliau Terdampar Di suatu pulau Dan ketemu Sosok Berbulu Maksudnya Pendek Berbulu Keker Dan dia Sedang Di rantai Ada Makhluk Namanya Jasasa Yang membawa Dia Jasasa Ini binatang Melata Yang kemudian Ngajak Dia ketemu Dilaporkan Pengalaman Itu Kepada Nabi Dan Nabi Membenarkan Itulah Dajjal Dan di Riwayat Yang lain Memang Sahabat Sahabat Tertentu Dikirim oleh Rasulullah Ke pulau Tersebut Cuma Riwayat Tidak sampai Derajat Sahih Jadi Sahabat Sahabat Yang Melihat Itu Berarti Di zaman Rasul Dajjal Dibelenggu Di satu Pulau Di mana Pulaunya Bukan Di setiga Tiga Bermuda Itu Pulau Dia Tapi Itu Bukan Disitu Pulau Dia Tapi Bukan Disitu Jangan Cocok Logi Tapi Namanya Kok Bermuda Kayak Bahasa Melayu Bermuda Kita Masuk Hadis Abu Daud Hadis Abu Daud Judul Babnya Khurujud Dajjal Keluarnya Dajjal Ini Huzaifah Al-Yamani Dan Abu Mas'ud Al-Badri Bukan Ibn Mas'ud Apa Kata Beliau Ijtama' Hudaifah Abu Mas'ud Faqala Hudaifah Hudaifah Berkata La'ana Bima Ma'ad Dajjal A'lam Minhu Saya Lebih Mengerti Persoalan Dajjal Daripada Abu Mas'ud Ini Dalil Boleh Ngomong Saya Tahu Dalam Bab Keilmuan Untuk Membagi Keilmuan Bukan Untuk Gagah Gagahan Tapi Ini Sambil Candaan Hudaifah Sambil Candaan Nama Dia Aku Lebih Tahu Dari Dia Bukan Bilang Saya Lebih Mengerti Daripada Kamu Kamu Boleh Ngomong Jangan Ambil Lapak Saya Gak Begitu Pak Kan Ada Juga Yang Da'i Begitu Gak Mau Ambil Lapak Emang Lapak Ini Milik Dia Sesungguhnya Dajjal Itu Mempunyai Lautan Air Dan Nahr Min Nar Dan Sungai Api Ini Maksudnya Apa Nanti Kita Coba Lihat Yang Kamu Lihat Itu Adalah Api Hakikatnya Adalah Air Yang Kamu Lihat Bahwa Itu Mar Itu Adalah Nar Itu Adalah Kamu Lihat Dia Air Itu Api Kata Abu Mas'ud Saya Juga Mendengar Begitu Ini Pencirian Berarti Dajjal Ini Pembohong Air Ini Baru Simbol Dalam Hadis Imam Bukhari Dan Muslim Kita Dianjurkan Berdoa Dan Ujung Doa Itu Aku Berlindung Kepadamu Dari Fitnah Kekacauan Al Masih Ad Dajjal Ini Jelas Ini Lafaz Fitnah Fitnah Itu Ada Pra Kemunculan Ada Saat Kemunculan Masih Ingat Tadi Saya Menyebutkan 40 Hari Nabi Musa Dia Sanggup Menyesatkan Bani Israel Padahal Ada Nabi Harun Ada Nabi Yusha Tapi Sanggup Dia Kemudian Menyesatkannya Karena Kesaktian Dia Itu Tidak Ada Pada Nabi Harun Nabi Harun Bukan Bertinggal Sakti Tapi Dia Tidak Diberi Kelebihan Itu Nabi Musa Pun Tidak Boleh Meksekusi Samiri Dajjal Lalu Di Akhir Zaman Nabi Mengatakan Berlindunglah Kamu Dari fitnah Masih Dajjal Karena Itu Lama Fitnah Masih Dajjal Sudah Dimulai Dengan Virus Virus Ini Anilisa Al-Habib Al-Adni Kita Bisa Lihat Kajian-kajian Beliau Ulama Ayaman Temannya Habib Umar Habib Abu Bakar Al-Adni Ternyata Ini Disepakati Oleh Banyak Ulama Begitu Masyaih Masyaih Saya Dan Saya Sepakat Dengan Itu Bahwa Virus Corona Ini Ini Awal Daripada Fitnatut Dajjal Apa Arti Fitnah Tadi Kacauan Kacau Enggak Ini Negara Kacau Pak Enggak Ada Negara Yang Aman Dari Corona Enggak 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 Bruning Terlagi Pak Semuanya Kena Semoga Aja Enggak Terlalu Parah Semuanya Kena Enggak Negeri Kecuali Kena Semua Puncaknya Nanti Ada Musibah Kelaparan Nanti Ketika Negara Utang Utang Bayar 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 Beli Vaksin Beli Vaksin Vaksin Jadi Tuhan Sendiri Kita Dengan Kaget Mendengar Beberapa Kaum Intelektual Yang Ngerti Agama Ngomong Virus Ini Bisa Diselesaikan Hanya Dengan Satu Hal Vaksin Jadi Musyrik Bung Karno Ketika Memerdekakan Negeri Ini Dia Menyebut Dengan Rahmat Allah Walaupun Dia berjuang Abis-abisan Masuk Penjara Keluar Penjara Diasingkan Dia Dia Tidak Mengatakan Hanya Dengan Cara Berjuang Tidak Dia Memulai Dengan Atas Ramadhan Itulah Simbol Kewalian Bung Karno Ini orang Lupa Kita Lupa Kan Kita Kira Pendiri Bangsa Ini bukan Seorang Wali Wali Maka Dia sayang Dengan Ulama Ulama Cinta Dengan Ulama Ulama Ngisi Disini Kalau Gawat Ini Pak Itu Bisa Berbahaya Perkaranya Bisa Panjang Nanti Ngisi Disini Lalu Berani Kemudian Memfitnah Bung Karno Kembali Ke yang Tadi Samiri Sebelum Keluar Akan Terjadi Fitnatud Dajjal Fitnah Masihid Dajjal Dan itu Lamanya Bukan Main Puncak Nanti Kelaparan Yang Berkepanjangan Ini Kita Simbolnya Kita Lihat Berapa Tahun Nabi Pernah Mengalami Kelaparan Mesti Ingat Riwayat Dua Tiga Tahun Tiga Tahun Dan Ini Akan Berulang Kembali Akan Ada Masa Bapak Hitung Yang Ahli Ekonomi Yang Bisa Mengitung Devisa Negara Kira Kira Bangkrutnya Negara Kita Tahun Berapa Nih Kalau Vaksin Nggak Bekerja Virus Terus Merajalailah Mutasi Kira-kira Tahun Berapa Hitung Aja Pak 2027 28 29 30 Bisa Jadi Lebih Cepat Waduh Pak Mirwan Nakunatuin Kita Nih Kata Pak Mirwan 2024 Pak Belum Pak 2024 Masih ada Duit Masih ada Devisa 2024 Kalau itu Kehitungan Mereka Masih ada Ini Setiap Dari tahun Kemarin Sama sekarang Negara Sudah Ngabisin Duit Untuk Persoalan Covid Ini Sudah Banyak Sekali Dan itu Bukan Negara Kita Saya Dapat Kabar Dari Sahabat Saya Jamaah Kita Juga Di Ecuador Kedubes Pak Agung Dan Istrinya Itu Ngabarin Disana Negaranya Nggak Sanggup Beli Vaksin Kalau Di Indonesia Kan Kedubes Kedubes Negara Lain Divaksin Dan Itu Gratis Tapi Dasar Orang Indonesia Nggak Suka Bersyukur Meluh Tiap Hari Ngata Ngatain Tiap Hari Nggak Ada Rasa Syukurnya Dikasih Vaksin Gratis Juga Nggak Dikasih Vaksin Rame Dibilang Membunuh Rakyat Dikasih Vaksin Rame Lockdown Rame Nggak Lockdown Rame Bingung Kan Negara Kita Kayak Masjid Ini Pengurus Pusing Dibuka Ada Yang Ritik Ditutup Ada Yang Menghujat Bingung Kan Selamat Bingung Ini Perjuangan Akhir Zaman Pengurus Mundur Hilang Allah Mas Sali Ala Muhammad Kasian Pak Ini Aduh Jamaah Ini Kadang-kadang Mulutnya Emang Komentar-komentarnya Kadang Nggak Pake Hati Nggak Punya Perasaan Ini Orang Tiap Hari Diteror Terus Aduh Saya Kasian Sekarang Ini Yang Paling Saya Kasian Selain Masyarakat Di Luar Itu Pengurus Masjid Yang Kedua Yang Ngurus Masyarakat Kita Yang Ngurus Negara Ini Serba Salah Kenapa Masjid Menjadi Sorotan Karena Masjid Bawa Simbol Agama Kalau Negara Dari dulu Dikritik Orang Biarin Apa Kata Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Tidaklah Diutus Seorang Nabi Kecuali Nabi Itu Diperintahkan Untuk Mengingatkan Akan Kemunculan Dajjal Kita Tidak Dapat Kabar Dajjal Perang Nabi Sulaiman Tidak Dapat Kabar Perang Nabi Siapa Dalam Rupa Yang Beda Formulasi Yang Beda Tentunya Berarti Setiap Masa Ada Dajjal Dari Nabi Nuh Dajjal Ini Bermutasi Juga Cuma Dajjal Yang Permanen Musa Bin Samun Samiri Permanen Belum Mati Jadi Kalau Musa Bin Samun Alias Samiri Masih Hidup Masa Nabi Hidir Tidak Bisa Hidup Nabi 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 Kita Kan Tidak Dapat Riwayat Bahwa Nabi Hidir Itu Sebenarnya Masih Hidup Kalau Ulama Ahlu Zikir Ahli Kolbu Ahli Rohani Itu Ijma Sudah Sepakat Bahwa Nabi Hidir Masih Hidup Masih Hidup Ada Beberapa Nabi Yang Masih Hidup Nabi Ilyas Nabi Idris Tapi Belum Sudah Pernah Mati Dan Hadis Sahih Ayatnya Juga Ada Ada Satu Nabi Yang Seharusnya Dia Hidup Bangkit Lagi Tapi Kemudian Karena Kaumnya Berkhianat Kepadanya Setelah Dia Dimatikan Kemudian Enggak Dihidupkan Lagi Karena Pesan Dia Enggak Dilakukan Namanya Khalid Bin Sinan Khalid Bin Sinan Itu Nabi Antara Nabi Isa Nabi Muhammad Khalid Bin Sinan Ini Pesan Nanti Kalau Saya Mati Itu Untuk Ada Suatu Kemaslah Bahatan Maka Dibunuh Dimatikan Apa Kata Dia Kalau Aku Mati Maka Nanti Jasad Atau Abunya Apa Saya Lupa Lafaz Tolong Nanti Dilakukan Begini Ritual Ini Enggak Dilakukan Oleh Pengikut Oleh Umat Maka Dia Tetap Sekarang Di Alam Barzah Jadi Ukurnya Dia Belum Mati Ukurannya Kok Bisa Begitu Ya Emang Bisa Begitu Itu Namanya Khalid Sinan Baru Denger Padahal Riwayat Ada Ada Di Bidayah Nihaya Ada Di Beberapa Kitab Lalu Ada Nabi Khidir Dari Kalangan Musuh Allah Itu Ada Iblis Ada Jin Jin Itu Kalau Enggak Dibunuh Oleh Jin Yang Sakti Atau Manusia Yang Sakti Dia Enggak Mati Jin Korin Hati Hati Beberapa Orang Belajar Zikir Gak Tau Gak Ada Bimbing Oleh Guru Yang Bersanad Sahih Kepada Rasulullah Ketika Dia Zikir Yang Datang Syekh Abdul Qadir Ternyata Korin Bukan Syekh Abdul Qadir Bisa Jadi Gitu Yang Datang Katanya Syekh Baha Udin Naqshbandi Ternyata Korin Bisa Jadi Begitu Ini Banyak Kejadian Ada Orang Tertentu Yang Terkena Ini Dan Hati Hati Bapak Surah Makan Allah Kemudian Apa Kata Nabi Kalau Tadi Empat Puluh Hari Maka Nanti Dajjal Itu Keluarnya Berapa Hari Juga Empat Puluh Hari Hari Pertama Seperti Setahun Hari Kedua Seperti Sebulan Hari Ketiga Seperti Hari Hari Yang Lain Hari Seminggu Itu Di total Empat Puluh Tahun Rasanya Rasanya Empat Puluh Hari Di Bersama Nabi Musa Sama Empat Puluh Hari Puncak Dia Huruj Keluarnya Sampai Kemudian Turun Jadi Nabi Nabi Isa Ini Luar Biasanya Apa Kalau Dajjal Datang Ke Tempat Lalu Dia Dengar Ada Nabi Isa Dia Kabur Karena Dia Pernah Membunuh Nabi Isa Ternyata Diangkat Ke Langit Beri Takutnya Dajjal Dengan Siapa Nabi Isa Tapi Nabi Mengatakan Apa Inni Inni Kod Haddastukum An Dajjal Hatta Khashitu Alla Ta'akil Kemudian Fawallahi Fawallahi Inna Rajul Layaktihi Wawayah Sibu Annahu Mu'min Demi Allah Kalau Dajjal Ada Nanti Orang Beriman Datang Kepadanya Bertemu Dia Dia Masih Mengira Dirinya Beriman Padahal Sudah Kafir Fayat Tabi'uh Mimma Yuba'az Bih Min Syubahat Karena Dia Lapar 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 Tadi Berapa Tahun Tiga Tahun Masa Paceklik Saya Gak Tahu Tahun Kapan Tapi Bapak Itung Aja Ini Perkiraan Negara Kita Mulai Gak Bisa Gaji PNS Itu Berarti Sudah Deket Mikir Memasuk PNS Ini Kabar Takut Kabar Segernya Nanti Ada Lagi Kabar Gembiranya Ada Juga Pak Ini Kabar Menakutkan Ketika Negara Sudah Gak Sanggup Ini Kan Beritanya Negara Kita Coba Adem Adem Tapi Tetap Saja Beritanya Kan Gak Adem Udah Udah Kolep Negara Udah Gak Sanggup Bayarin Rumah Sakit Hotel Udah Gak Sanggup Vaksin Lagi Gak Sanggup Ditambah Ada Politikus Tikus Yang Menari Di Atas Penderitaan Vaksin Kita Gak Usah Politikus Agak Berbahaya Dimana Nanti Negara Negara Di Dunia Sudah Lost Semuanya Karena Hutang 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 Inilah Kesuliman Yang Luar Biasa Yang Disebut Dalam Hadis Jawurah Kesuliman Yang Luar Biasa Nanti Batas Batas Terutih Negara Itu Cuma Nama Aja Udah Gak Ada Lagi Presiden Raja Gubernur Gak Dianggap Lagi Ntar Itulah Awal Paceklik Puncak Di Alam Semesta Seperti Terjadi Di Masa Rasulullah Tiga Tahun Nanti Tiga Tahun Setelah Itu Baru Muncul Empat Puluh Hari Dajjal Keluar Tapi Gak Usah Khawatir Kalau Ada Dajjal Berarti Ada Al Mahdi Kalau Ada Mahdi Berarti Ada Nabi Isa Al Mahdi Mau Solat Ada Satu Masjid Mau Solat Di Daerah Syam Mau Solat Tiba-tiba Nabi Isa Turun Dari Bab Lut Namanya Dalam Hadis Ini Sebutkan Dari Bab Lut Ada Di Dalam Riwayat Dalam Manarat Al Baid Al Al Mahdi Di Dalam Masjid Mau Solat Turun Nabi Isa Nabi Isa Ketika Datang Di Persilakan Jadi Imam Mau Nggak Jadi Imam Nggak Kenapa Al Mahdi Lebih Pantas Jadi Imam Kok Bisa Nabi Isa Ini Kan Makhluk Makhluk Ruh Gelarnya Apa Ruh Allah Gelarnya Nabi Isa Karena Dia Nggak ada Bapaknya Maka Tidak Ada Campuran Syahwat Dalam Dirinya Nabi Isa Nabi Isa Ini Kalau Memandang Sesuatu Yang Terlihat Bukan Fisik Yang Terlihat Batin Bapak Ini Isinya Apa Al Ulama War Satu Ambiya Ulama Pewaris Pada Nabi Ulama Ini Pewaris Nabi A Nabi C Nabi F Tapi Ada Satu Waris Yang Belum Lengkap Kecuali Imam Mahdi Pewarisnya Yang Lengkap Nabi Muhammad Sallallahu Nabi 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 dalam diri Al-Mahdi lengkap walaupun sosoknya bukan Nabi Muhammad, tapi Nur yang terpanjang dalam dirinya, Nur gak berani dia jadi imam dan Nabi Muhammad sudah menurunkan derjat semua Nabi yang turun setelah dia la nabi ya ba'di tidak ada lagi Nabi setelahku, jadi Nabi Isa ketika turun pangkatnya bukan Nabi walaupun dia seorang Nabi dia general bintang 4, tapi jabatannya udah gak ada, kira-kira gitu paham ya? Nabi Khidir general bintang 4, tapi jabatannya udah gak ada dia sebagai wazirul mahdi wuzara'ul mahdi, penasihat imam mahdi nanti, kenapa imam mahdi itu pewaris lengkap sempurna, sangat sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kira-kira begitu jadi terlalu mulia kalau Dajjal dibunuh oleh pewaris Nabi Muhammad jadi siapa yang bunuh dia? cukup Nabi Isa pedangnya nanti imam mahdi yang ngasih pak ini dikasih ke ke Nabi Isa kok Nabi Isa bisa bunuh selama ini gak bisa terbunuh ada rahasianya rahasia itu belum boleh dibongkar ya ada di beberapa kitab disembunyikan nyempil-nyempil ada kenapa? Dajjal yang sangat saktri mandraguna itu tidak terbunuh-bunuh gak mati-mati ada rahasia dia dan ada kelemahan dia nah itu rahasianya dipegang oleh mereka ya para awliya-awliya Allah jadi kita sabar-sabar aja pak ya jadi ke depan mohon maaf ini bukan kabar gembira jangan berharap virus ini hilang jadi jangan berdoa ya Allah angkat virus itu gak sopan Allah mahandaki virus ini berkembang untuk menguji kita semua panik musyrik atau bagaimana? semoga kita gak panik semoga kita tidak musyrik nanti tambah ke depan tambah sulit tambah sulit tambah sulit yang gak sanggup minta wafat aja sebelum itu ya tapi yang mau berjuang ayo minta panjangkan umur ya Allah jadikan kami berjuang dengan Imam Al-Mahdi pewaris engkau di akhir zaman amin mau pak ya maulah tapi ada satu kata kunci nanti kita bahas di bab Al-Mahdi siapa Al-Mahdi itu? Al-Mahdi sekarang udah muncul belum? ini saya sering ditanya mengenai sosok namanya Muhammad Al-Qasim Al-Bakistani ini kita jawab sekarang pak ya Muhammad Al-Qasim ini salah satu orang yang bening kolbunya sehingga mendapatkan mimpi-mimpi yang bagus Nabi mengatakan bahwa ru'yal mu'min ya juz'un minan nubu'ah mimpinya seorang mu'min itu menjadi satu bagian dari waris kenabian oke disebut dalam hadis la tabqa ya minan nubu'ah tidak tersisa dari ciri-ciri waris kenabian di akhir zaman illa mubasyarat kecuali kabar-kabar gembira lewat mimpi tapi ingat Imam Mahdi itu penandaannya bukan mimpi Imam Mahdi itu persis seperti Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam waktu kecilnya dibeleh dadahnya oleh Jibril pasin aja semua apa yang kejadian pada Nabi Muhammad kejadian sama beliau udah gitu aja pak Nabi Muhammad dibeleh gak dadahnya dibersihin gak tanya aja Muhammad Al-Qasim dibeleh gak dadahnya waktu kecil asli oleh Jibril gak kalau gak berarti bukan beliau Imam Mahdi nya beliau hanya mengabarkan beliau dapat sinyal gitu kan beliau gak pernah ngaku sual Mahdi sekarang ya karena dia ngaku udah ketemu Allah ribuan kali ketemu Nabi ribuan kali ya gak ada masalah sama kita itu dikit Abu Yazid Al-Bustami setiap hari 70 kali dia bertemu Allah percaya pak saya percaya ya Abu Yazid Al-Bustami kalau Nabi setiap detik per detik ketemu Allah Nabi lho pak ya Abu Yazid Al-Bustami setiap hari 70 kali ketemu Allah itu biasa ditulis di kitab itu gak ilmu yang tinggi biasa aja kalau dihitung udah berapa ribu dia ketemu Allah itu gak jadi Imam Mahdi itu Abu Yazid Al-Bustami Abu Abbas Al-Mursi ketemu Nabi setiap saat pak gimana papa mau percaya ini kan dibilang Dajjal lagi ntar dongeng lagi ente apa kata Abu Abbas Al-Mursi murid Imam Abu Hassan Shazili gurunya Ibnu Tawil yang kita ganti hari ini dengan Sudhan Abu Daud apa kata Abu Abbas Al-Mursi kalau aku tidak memandang Rasulullah setiap detik setiap nafas maka aku kafir gak jadi Imam Mahdi itu dia jadi Imam Mahdi gak Abu Abbas Al-Mursi enggak maka saya yakin jika Muhammad Al-Qasim ini wali Allah jika dia wali Allah dia tidak akan ngaku dirinya Al-Mahdi kalau dia mimpi dia mendapatkan kabar masa depan itu namanya ilmu ilmu masa depan itu baru satu pencirian Imam Mahdi dan tentara Al-Mahdi sama mimpi-mimpi begitu biasa Pak mawali wali Allah itu biasa ngelihat masa depan biasa itu bahkan lagi zikir ngelihat itu biasa dan itu bukan halu asli karena bagian dari hadis Nabi tadi jadi jangan merasa kaget nanti akan muncul beberapa orang yang mirip-mirip begitu antum jangan panik Imam Mahdi kalau ember dibunuh orang Pak sekarang kalau Imam Mahdi ember dibunuh orang apa jadi cerita dicerita enggak mungkin apa dalilnya masih ingat kisah Abu Talib ditugur oleh Bu Khaira apa kata Abu Khaira eh Abu Talib kenapa ente bawa ini anak ini anak Nabi Abu Talib dah ngerti bahwa Nabi Muhammad itu Nabi itu sebabnya saya meyakini Abu Talib ini mu'min ini akidah halusunah bukan akidah syiah di akidah halusunah kita mengikuti salah satu murid dari Syekh Zahid Al-Kawthari Syekh Al-Hasan kalau salah namanya dan beberapa ulama-ulama yang lain jadi ini Abu Talib mengerti ini Nabi oke karena dia mengerti ini Nabi apa kata Bu Khaira jangan bawa ini orang kalau ketahuan ada tanda nubuat dalam dirinya yaktuluhul Yahud akan dibunuh oleh Yahudi 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 yang sekarang kita sebut Zionis dibunuh pasti Pak ya mungkin sekarang gak tahu nama intelijennya apa ngosak saya gak ngerti pasti dibunuh Pak gak mungkin dibiarin jadi kalau ada sekarang Imam Mahdi ngaku Mahdi pastikan dia bukan Imam Mahdi di upload lagi di Youtube kacau itu ada di Parung satu Pak kopiannya hitam lagi kayak saya kan lucu Pak ntar kita aja jadi Mahdi ya Bapak saudara makanan Allah Dajjal adalah sosok Musa bin Sam'un yang kemudian disebut Samiri yang dulu Nabi Musa tidak punya hak meneksekusinya karena dia tahu yang punya hak eksekusi adalah umat Nabi Muhammad itulah sebabnya Nabi Musa berdoa Ya Allah jadikan aku Nabi Nabi Muhammad enggak kata Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam terus gimana kalau gitu jadikan aku umatnya Nabi Muhammad maka nanti akan ada pewaris Nabi Isa di kalangan umat Nabi Muhammad jadi ulama tapi batin dia mewarisi Nabi Isa melalui orang inilah Nabi Musa berjuang kira-kira begitu Nabi Musa di alam lain dia di alam nyata dan saya tutup dengan sebuah hadis diriwetkan oleh Imam Abu Daud Nabi Sallallahu Alayhi Sallam ini juga ada dalam riwet yang sahih mengatakan seandainya dajjal itu keluar lalu aku bersama kalian maka aku yang langsung menjadi hujah yang akan menjaga kalian menyelamatkan kalian tapi kalau dia keluar aku tidak ada bersama kamu ini kata-kata kunci maka seseorang berjuang dengan dirinya sendiri aku serahkan kepada Allah urusan hamba-hamba yang muslim ini kata kunci apa kata Nabi jika dia keluar aku ada bersama kamu itulah al-mahdi ya itulah yang disebut al-mahdi iya huruj fa'ana wa'ana fikum fa'ana hajiju jika dia keluar aku bersama kamu mungkin nabi berandai-andai andainya salah gak mungkin andainya dua nih jika aku keluar aku bersama kamu jika aku keluar aku tidak ada di sampingmu bukan berarti nabi gak ada ini langkit tebut pewaris nabi al-imam al-mahdi jadi jangan sembarangan nyocok-nyocokin imam mahdi jangan imam mahdi sekarang di madinah itu nanti bro imam mahdi nanti di madinah di mekkah itu nanti di next pertamuan kita bahas siapa imam mahdi siapa namanya apa namanya jadi ternyata yang benar itu apa namanya bukan siapa namanya itu dua hal yang berbeda beda siapa dengan apa insyaallah ingetin saya nanti mas adit kita akan bahas kesana nanti kita tetap merujuk ke sunan abi daud dan saya pernah membuat doroh itu di riau full berbahasa arab dan tidak di posting tidak di posting oleh teman-teman disana baik lebih kurang itu pak saya rasa cukup ada diskusi waduh pak dokter maaf pak dokter jangan class ada cross cross otoritas tak 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 bismillahirrahmanirrahim ini super menarik pak ustad terima kasih atas kupasannya semoga kita tunggu seri selanjutnya ya pertanyaan saya pertama bahwa kisah ini atau proses runtutannya akan terjadi berdasarkan tinjauan sunnah ini semoga kita terhindar dari fitnah dajjal pertanyaannya adalah apa yang kita harus lakukan dengan melihat dengan kita mengetahui ini kemudian apa yang kita harus perbuat tadi menyelamatkan diri sendiri dan seterusnya ya untuk bisa tadi kita tidak menjadi kemudian jadi kafir musrik dan seterusnya dan seterusnya begitu ustad itu satu pertanyaan yang kedua tadi saya lihat ada hal yang saya kurang nyambung ya terkait dengan Samiri tadi tidak berhasil membunuh Nabi Isa kemudian dia takut kalau Nabi Isa turun artinya dia tahu bahwa dia tidak membunuhnya jadi artinya tadi dikatakan bahwa dia mengatakan bahwa dia sudah membunuhnya padahal diserupakan nah saat Isa mau turun dia lari dia takut artinya apa artinya dia mengetahui kemudian seperti apa terus kemudian bahwa Isa itu tadi bukan jasad jadi ruh jadi fisik beliau punya jasad jasad tetapi sebenarnya tadi sisinya adalah sisi ruh pertanyaan saya apakah ini tidak menselisihi bahwa ayat yang mengatakan bahwa penciptaan Adam dan Isa itu sama ya mohon penjelasan ya Pak Ustadz bagus terima kasih itu saja dulu Pak Ustadz Alhamdulillah yang pertama kalau sudah begini ceritanya kita mau ngapain gitu ya Nabi pernah berkalam tapi jangan dipahami secara harfiah man hafiza asyara ayat min suratil kahfi usima min fitnatid dajjal ini satu versi tapi di versi kedua awakhir siapa yang hafal permulaan 10 ayat dari surat al-kahaf di riwayat Imam Abu Daud tapi jalur hisyam karena rewat jalur hisyam hisyam dustuwa ini gelarnya amirul mu'minin fil hadis maka saya mentarjih menguatkan maka versi hisyam yang lebih sahih apa itu awakhir akhir surat al-kahaf khawatim khawatim surat al-kahaf penutup-penutup surat al-kahaf jadi 10 ayat terakhir ternyata intinya coba Bapak lihat inti dari surat al-kahaf itu ayat terakhirnya siapa yang menginginkan pertemuan dengan Allah maka janganlah menyukutukannya sama sekali fitnah dajjal itu lapar itu biasa Pak orang dibunuh itu biasa yang paling bahaya adalah musyrik kemusyrikan apa karena masalah lapar tadi lalu dajjal kan dateng ketika dajjal gak seneng dengan suatu penduduk suatu negeri maka dia tahan tidak turun tuh hujan itu kan sakti kan dajjal gak tau pakai alat canggih dia atau pakai asma-asma kita gak tau ketika orang udah kelaparan tidak ada tumbuhan yang tumbuh tiga tahun lamanya maka ketika dia muncul empat puluh hari pertama itu disitulah kemudian orang banyak menyembahnya karena dia tebar itu benih padi langsung tumbuh maka mulai sekarang raja-raja puasa Pak dari sekarang kurangi makan kurangi hajat untuk makan ini gak makan dikit istri telat dikit masak marah sama istri gimana mau ketemu dajjal bisa-bisa bunuh istri bisa nyate anak bingung gak ada lagi daging nyate anaknya masih bayi orang lupa kalau dia punya sisi rohani yang gak pernah makan dan minum ruh kita gak perlu makan dan minum tapi tubuh fisik ini perlu makan dan minum dan itu cuma bisa dengan cara berserah diri secara total kepada Allah itulah ujung dari surat al-kahf khawatim maka saya meyakini itu jadi Bapak biar gak ragu ada namanya teknik jama' teknik jama' itu kalau ketika hadisnya dua amalannya jadi duanya baca sepuluh gak baca sepuluh awal sepuluh akhir lebih cakep lagi baca dari awal sampai karena ashabul kahaf cerita di surat al-kahaf itu cerita akhir zaman semua berulang ya'ajud ma'ajud Nabi Khidir terbulang semua Pak disitu silahkan dibaca direnungi setiap hari Jumaat kalau dia mengerti ayat ini merasuk ke dalam dirinya makna itu insyaallah itu jadi benteng dia nanti tapi Nabi kasih tau jika kamu mendengar dajjal keluar menghindar mehindar darinya jangan merasa sosok-sosok hebat yang selamat nanti cuma anak kecil anak kecil yang sekarang ada di di Al-Quds yang nanti ketika dia disembleh oleh dajjal hidup lagi gak mati-mati apa kata dia saya tambah yakin bahwa kamu lah yang disebut oleh Nabi kami Muhammad Engkau lah dajjal kabur pak dajjalnya lalu apa hubungannya dengan Nabi Isa dia mengira Nabi Isa sudah dibunuh tapi ketika Nabi Muhammad diutus disebutkan aku mengangkat engkau baru dajjal nge-ublu mati itu dia jadi dibuka lagi suratan takdirnya terus yang terakhir tadi apa lupa ya nanya saya lupa yang terakhir kalau pertanyaannya tiga begini lupa kita ada yang mengingatkan penciptaan penciptaan Adam dan Nabi Isa itu sama maksudnya dari tiada menjadi ada tapi beda kita ada ayah dan ibu beda gak nabi Adam nabi Adam ada ayah gak ada ibu gak gak ada aku mencintin aku ceritakan sisi manusiawi Adam siapa lagi tadi Isa Hawa kita sama semua tapi secara ruh itu beda itu beda ya maka Nabi Isa karena beliau makhluk rohani murni murni beliau tidak menyebut Nabi Muhammad beda dengan Nabi Adam beliau menyebut inni inni mubashiram birasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad karena Ahmad itu adalah Nabi Azali istilahnya jadi ketika Nabi mengatakan aku sudah jadi Nabi Adam belum ada itulah dia Ahmad namanya Nabi Isa karena dia ruhullah dia memandang itulah Ahmad itu yang akan keluar namanya nantimu Muhammad dalam hadis dikatakan Nabi Muhammad bersabda namaku di dalam kitab-kitab terdahulu Injil atau Taurat itu Ahyad artinya sama terpuji gitu ya jadi gitu pak jadi ini bukan satu hal yang berbeda cuma dia perbedaan ibarat saja ya ada lagi terima kasih Pak Ustadz ini gak rame-rame amat kan jadi boleh panjang kalau rame malah saya yang takut nanti jadi dianggap buat kerumunan lagi kita Alhamdulillah kajian yang sangat-sangat menarik dari saya ada dua pertanyaan Ustadz pernah ada mendengar hadis bahwa di akhir zaman nanti ada fitnah yang seperti malam yang gelap gulita nah itu kami ingin mengetahui apakah betul itu untuk posisi kami sekarang seperti itu atau ada penjelasan lebih lebih yang detil mengenai gelap malam yang gelap yang berkepanjangan tersebut itu yang pertama yang kedua dari penjelasan Ustadz tadi bahwa Samiri berhasil menyesatkan umat Nabi Musa yang sudah istilahnya diajari dan dikader bertahun-tahun lamanya dengan mudahnya hanya ditinggal 40 hari mereka semua menjadi sesat karena tadi Samiri mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki oleh yang lain dia bisa mempunyai kemampuan melihat alam gaib dan juga mempunyai ilmu ilmu yang canggih misalnya nah apakah betul nih kalau kita samakan maksudnya ada penjelasan lebih ilmiahnya kita lihat zaman sekarang bahwa dari umat Nabi Muhammad sendiri mulai tidak meyakini sunah-sunahnya yang pertama kita juga disuruh pakai masker tidak bisa tersenyum senyum itu kan sunah Nabi lalu yang kedua juga kita sholat berjarak jadi seperti ada pengetahuan yang dia mengetahui bahwa cara untuk memisahkan umat muslim daripada sunah-sunahnya itu kok seperti mirip dengan cara-caranya dia menyesatkan umat bandi Israel zaman dahulu nah bahkan Masjidil Haram sendiri yang Nabi Muhammad salallahu salam pernah kita dengar dari guru kita Habib bahwasannya Nabi Muhammad salallahu salam tidak pernah melarang orang bertawaf di Masjidil Haram baik siang ataupun malam sekarang terjadi dilarang dan dibatasi nah apakah betul ini suatu kebetulan atau emang ada penjelasan ilmiahnya bahwa ya memang ini hanya Samir yang mengetahui teknik-teknik atau ilmu pengetahuan yang canggih yang bisa misahkan umat dari ajaran Nabi-Nya sendiri terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini antara ilmiah yang cocok logik gak mirip-mirip pak jadi kita harus hati-hati bener gak boleh tergelincir disini yang pertama tadi tentang oh lupa lagi itu pertanda bahwa secara harfiah saja dulu gak usah secara maknawi akan ada masa tidak ada energi sehingga kita punya cahaya gini pak gak ada gelap bapak pasti ingat gak zaman-zaman dulu pak masih muda masih kecil itu rasanya kalau malam itu lama gak lama sekali saya walaupun di kampung saya itu orang udah punya listrik tapi saya kan di pojok tanjung tanjung namanya kita nyebut tanjung 500 meter kuburan pak jadi rumah kita atur doang disitu yang lain udah dapet tapi yang listrik gak bisa masuk ke tempat kita ketika orang-orang udah punya listrik saya gak ada itu setiap kali malam saya kalau baca buku tuh ya sedihnya kalau bukan main pakai lampu teplok itu damar ya taruh mata sakit tapi saya terus baca saya kalau ingat bisa nangis ingat ibu saya ingat ayah saya bisa nangis nangis kalau ingat itu dan rasanya lamanya bukan main nanti ditambah dengan kondisi seperti itu ditambah kondisi psikologis ini kapan berakhir jadi 40 hari 40 malam itu nanti itu gak ada lagi tuh cahaya bahkan 3 tahun yang 4 ceklik itu udah mulai pak udah mulai susah makanan susah energi orang mulai perang dimana-mana perang bunuh-membunuh ya sebelum itu terjadi nanti banyak ulama-ulama jadi khawarij berarti dia bukan ulama beneran tuh kafir-mengafirkan bunuh-membunuh caci-mencaci jadi sekarang caci-mencaci ini awal pak ini awal munculnya tentara-tentara dajjal karena nanti targetnya satu bunuh-membunuh sesama muslim jadi jangan heran nanti tentara dajjal itu pakai kopia pakai serban pakai baju koko pakai baju islami tapi dia nggorok para habaib karena mereka gak percaya ada habaib nggorok ulama-ulama waliullah jadi jangan heran nanti pak sekarang kalau ada kelompok kepercaya ada habaib hati-hati hati-hati itu udah awal-awal itu muncul padahal nabi menjamin bahwa keturunannya pasti selamat pasti ada pasti langgeng dan itu sebenarnya ilham-ilham syaitan yang dikirim oleh dajjal dajjal ini kan tahu bahwa al-mahdi itu keturunan nabi Muhammad maka sikat aja semua keturunan nabi Muhammad kita mengakui zuriat nabi ini beragam arah politiknya macam-macam ya kita hormati semua gak usah ikutin arah politiknya cintai aja mereka pasti ada yang pro habib fulan ada pro habib fulan ya kan ya gak apa-apa yang penting kita hormat sama semua habib siapa tahu dari kelompok dia dari keturunan dia ya kan jadi itu terjadi ketika musim semua nanti manua jadi cerita bahwa kan ustaz-ustaz akhir zaman ada banyak cerita ini ini ada benarnya cuma yang gak benar ini cocok logi tentang imam mahdi yang dari WA yaman itu gak benar itu kemudian duhon dua tahun ini kan mereka mewaswaskan umat itu yang gak benar mereka cabut saja sedikit cocok logi itu udah udah lurus tuh mereka itu udah gak ada masalah sebenarnya cuma karena suka cocok logi mungkin lagi mencari bentuk nih formulasi gimana sih ya kalau gak kenal ciri-ciri imam al-mahdi yang batin cuma kenalnya yang zahir jidatnya begini hidungnya begini antum bingung habib dari dulu yang jidatnya lebar banyak yang hidungnya mancung banyak jadi kalau pencirian imam mahdi zahir lewat antum pencirian imam mahdi itu bukan lewat itu tapi lewat yang tadi jika dia keluar aku bersama kamu ini aku bersama kamu ini yang penting aku ada diantara kamu kenali ciri-ciri pewarisnya ini sekarang belum kelihatan kalau sekarang obral beliau al-mahdi ya lewat dibunuh yang aku mahdi jadi tangkap-tangkapin sekarang minimal disidang sama jawa macam-macam lah terus yang kedua tadi tentang adakah ini memang agenda dari dajjal orang sholatnya udah pisah-pisah gitu ya pakai masker padahal kita harus senyum jangan-jangan jauh ke sana jangan jauh ke sana nanti antum tengkar sama pak dokter nanti penanya pertama sama kedua antara tengkar pak ini itu kalau versi usul fikih dan fikih disebut dengan sadduzariah apa arti sadduzariah sad menutup zariah penghalang maksudnya preventif supaya udara yang bervirus itu gak nyebar kepada saya kita jaga jarak plus pakai masker gitu oh saya sehat aja ustad iya antum sehat tapi kan bisa jadi UTG gitu maka kita hormati orang-orang yang pakai masker di di tempat yang bermasker di luar itu ya sudah gak apa-apa ada beberapa masjid gak ada pakai masker pak biasa-biasa aja tapi mereka disana mati juga tiap hari biasa aja tiap pagi dari inalillahi emang ada kita kasih tau virus ini ada baik secara zahir ataupun secara batin itu bisa dilihat secara zahir tanya dokter secara batin tanya ahli-ahli rohani itu mereka bisa lihat jangan konyol seperti yang video itu diambil-ambil emang begitu kiai ya mati kan karena sombong sih ya sombong itu konyol gak bisa begitu gak tau tekniknya gak tau jeruannya spirit yang ada pada covid jangan coba-coba itu ilmu-ilmu para wali yang sekarang Allah masih sembunyikan pak wali itu kalau wali Allah ngerti mereka tidak akan meminta bencana itu Allah angkat mereka mengatakan kami ridho kepada takdir Allah saya mau tanya bapak ridho gak ridho gak ini covid imannya bener lengkap sudah rukun imannya ini baru covid nanti ada zaman kelaparan ridho gak serius nih ingat-ingat kalau murid kita panjang ada masa nanti susahnya bukan main siap gak katakan rodi itu bila pegang perut nanti hilang pak laparnya insya Allah nanti yang kenyang itu ruhnya sisi rohaninya yang kuat nanti insya Allah nanti ada masa namanya masa islah al-mahdi nanti kita jelasin ya kita buka sunan abu daud ada pembahasan menarik disitu tentang sosok al-mahdi ini kabar buruknya nanti ada kabar gemiranya kedatangan sang pembawa waris cahaya al-imam mahdi al-mahdi al-mahdi jadi hindari saja kontradiksi dengan ilmu kedokteran tapi saya meminta juga tolong para dokter hormati juga ulama yang mengajarkan doa-doa zikir-zikir karena mereka memandang yang tidak dipandang oleh dokter semoga pernah dokter memandang yang tidak dipandang oleh ulama saling menghormati ya Pak dokter ya sepakat ya baik setengah tujuh Pak kesemangatan kita satu lagi Ustaz dimana nih oh iya silahkan Pak bismillahirrahmanirrahim pertanyaan kami terinfirasi bahwa tadi Ustaz menyebutkan dengan rahmat Allah dengan rahmat Allah ada kemerdekaan dengan situasi yang sulit dan suatu harapan yang sangat baik dan kami juga pernah mendengar untuk masuk surga itu tidak cukup dengan ibadah yang kita lakukan tetapi melainkan dengan rahmatnya Allah rahmat Allah nah dan Nabi Muhammad juga tidaklah diutus kecuali sebagai rahmat nah dalam situasi yang kondisi seperti ini pandemi seperti ini kejadian yang beraneka ragam dan sulit untuk diprediksi apa makna dari rahmat Allah bagaimana pengaplikasian dari rahmat Allah dan bagaimana cara kita supaya mendapatkan rahmat Allah tersebut terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini pertanyaan ini pertanyaan kolbu ini Pak makasih Pak pertanyaannya Nabi disebutkan tidaklah engkau diutus kecuali rahmat bagi alam semesta tidak tidak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah lalu Allah menyebut dirinya rahman rahim sumbernya rahmat lalu apa aplikasinya kata rahmat itu yang membuat Bung Karno jadi wali itu kata rahmat itu Pak Bung Hatta jadi wali itu karena rahmat itu pejuang-pejuang zaman itu Allah angkat mereka jadi wali Allah kekasih Allah tidak semua karena kalam itu jadi jadi wali Allah itu gampang-gampang susah mengerti rahmat Allah jadi wali ada wali diangkat jadi wali Allah karena dia melihat ada anjing kedinginan di tepi jalan dia pakai jaket jaket mantel yang zaman-zaman orang Arab dulu dia keluarkan itu dia lepas diselemuti itu si anjing dia kedinginan tapi anjing dia tidak ada kedinginan dia selamatin di setempat yang berteduh Allah angkat jadi wali ada perempuan di zaman Bani Israel perempuan PSK jadi wali karena dia memberi minum anjing lain mau alaf yang itu anjing mau ditabrak sama dia belum jadi wali dia pak maka bagaimana aplikasi rahmat orang yang ada nur rahmatullah dalam dirinya dia tidak pernah putus asa satu kejadian begini tidak pernah putus asa yang kedua selalu husnuzan baik kepada Allah apalagi baik kepada Allah dan juga kepada makhluk saya mau tanya pak covid ini buruk semua atau ada baiknya apa baiknya pak jadi insop bahasanya soleh banget kalau saya merasakan selama covid saya bisa belajar lagi saya bisa mengtola'ah lagi jadi kalau tidak ada covid saya tidak pernah mengaji hadis akhir zaman secara detail kalau tidak ada covid saya tidak belajar kitab khutmul awliya pencirian-pencirian kondisi akhir zaman wali-wali akhir zaman ada di kitab khutmul awliya kalau tidak ada covid kita tidak bisa membahas tentang hal-hal yang harus dibahas semenjak hari ini yaitu persoalan-persoalan ayat-ayat akhir zaman dan saya berguru lagi pak jadi selama covid itu saya berguru lagi walaupun secara rejeki kita tidak semudah dulu tapi ternyata rejeki kan tidak hanya materi ada rejeki namanya ilmu ada rejeki namanya rasa takut kepada Allah bapak setiap hari dengerin inna lillahi wa inna ilhi ruji'un itu ada rasa takut wah itu mahal itu pak walaupun itu nyebelin juga kadang ya aduh habis baca inna lillahi inna lillahi lima kali sehari kadang ya bikin kita sok tapi itu bisa menghilangkan cinta kepada dunia tapi tidak sedikit juga yang lagi sakit tambah sakit dia dengerin pak jadi husnuzon apa kata nabi ilah ya mutanna anukum illa wawaya husnuzon nabi ilah jangan kamu mati kecuali kamu berbaik sangka kepada rahmat Allah bapak tahu kapan mati bisa setelah ini bisa besok bisa lewat covid bisa tabrakan bisa gak apa ada teman kita ustad habis makan kecukup mati pak belum lama ini ada teman kita ustad dakwa kemana-mana pulang sakit kepala tidur gak bangun-bangun gak kena covid ya gak ada kena covid mati juga jadi Allah itu mematikan orang lewat covid sama dengan mematikan orang dengan cara yang lain cuma beritanya yang gede-gede amat jadi saya sepakat kalau ada gerakan kurangi berita covid banyakin berita sembuh dari covid ya sepakat gak pak dokter ini terapi pak dokter kita tanya jadi bagaimana caranya berbaik sangka setiap saat pak ciri-ciri orang husnul khotimah dia berbaik sangka dan masalahnya spirit jahat yang ada pada covid ini membuat sifat buruk dan buruk sangka itu keluar pada orang maka coba lihat mohon maaf orang-orang kalau kena covid itu ngomongnya gak benar pak ngelantur itu cara kedokteran bisa dijelaskan pak kalau oksigen kurang orang ngelantur gak pak karakter buruk di dalam dirinya keluar semua semua kata-kata kasar keluhan keluar semua tapi kalau di dalam kolbunya ada kebeningan yang keluar nama Allah mumpung belum covid tanam di kolbunya rahmatullah berbaik sangka kepada Allah setiap pagi baca gak hafal bahasa Arab ya bahasa Indonesia radhi tu billahi robba aku ridho apapun kehanda Allah aku sehat aku syukur aku dapat bencana dapat ujian aku ridho ridho aja pak itu dibisikkan setiap hari pagi sore pagi sore nanti bapak kalau oksigen ini bapak hilang apa namanya pak kalau oksigennya berkurang satu rahasia oksigennya 90 80 70 60 yang keluar tetap nama Allah ini kayak Imam Bul Mahdi dirawatkan dari sahabat Nabi Jabir Ibn Samurah radhi Allah beliau mengatakan aku mendengar Nabi s.a.w. bersabda la yazalu hadad din kaiman hatta yakuna alaikum isna asyara khalifah agama ini akan tetap teguh sampai memimpin 12 khalifah semuanya disepakati oleh umat 12 dan 12 ini diperdebatkan apakah nanti turunnya ke Bani Alawiyin Sidina Ali atau nanti ke Bani Umayyah atau Abasyah karena pembahasannya panjang kita skip aja dulu ya nanti debat lagi ulama alih sejarah yang pro-Sya atau pro-Ahli Sunnah nah kita menghindari itu menghindari perdebatan sementara karena hadisnya waktunya tidak cukup hadis kedua membahas yang sama sekarang hadis yang ketiga ini yang paling penting karena judulnya tentang karakter atau tanda-tanda kedatangan Imam Al-Mahdi apa arti Al-Mahdi apa arti Al-Mahdi ada hadis ada Al-Mahdi apa artinya hadis yang maha memberi hidayah petunjuk Al-Mahdi yang diberi hidayah lalu ada yang bersama beliau namanya Al-Mahdiyin Al-Mahdiyin ini mulai dari awal Nabi Muhammad SAW berjuang sampai akhir zaman ada Al-Mahdiyin mereka lah yang mempersiapkan kemunculan Al-Mahdi mempersiapkan tentara Al-Mahdi dan kalau umur panjang nanti mereka berlanjut kalau tidak maka berganti mereka wafat berganti maka saya terhibur sedikit dengan hadis ini kita sedih pak ulama kiyai kita habaib kita di luar negeri di dalam negeri banyak yang meninggal terhiburnya bagaimana Allah tidak akan pernah membiarkan bumi kosong dari kekasih-kekasihnya karena kalau tidak ada lagi kekasih Allah kiamat bumi Al-Mahdi belum muncul Dajjal belum muncul Ya'jud Ma'jud belum muncul ini kalau tidak faham hadis ini dengan baik kacau dikira Ya'jud dulu enggak Dajjal dulu baru Ma'jud nanti belakangan dikira terbit matahari dulu enggak nanti itu ya nanti itu semua baik dari Abdullah Ibn Mas'ud radiyallahu tala'anhu dari Nabi s.a.w. ini hiburan juga buat kita biar enggak galau-galau amat tiap hari dengerin inna lillahi wa inna ilahi rojuun enggak tahu malam ini mungkin besok ada yang diambil Allah kita enggak tahu jangan takut pak kalau pun diambil minta kalau tidak kau ambil tolong hidupkan kami mempersiapkan diri kami untuk bertemu engkau jadi enggak ada takut orang beriman itu ustaz anak istri saya gimana lah tenang aja Nabi Isa enggak ada bapaknya hidup ada enggak bapaknya hidup Imam Bukhari yatim sekarang disebut namanya tidak ada orang belajar hadis kecil menyebut namanya betul ya baik seandainya tidak tersisa dari dunia ini kecuali satu hari Imam Mahdi belum keluar Allah akan panjangkan hari itu sehingga Allah mengutus kalimatnya mengutus jadi Al-Mahdi itu utusan ini kata kunci Al-Mahdi itu mab'us diutus bedanya dia bukan Rasul bukan Nabi mab'us utusan berarti agen-agennya Allah rajulan minni keturunanku seseorang dari keturunanku min ahli bayti ini pencirian pertama dari ahlu baytku maka pembenci ahlu bayt Rasulullah silahkan pak kita benci dengan atau enggak sepakat dengan politik fulan dengan politik fulan ini kan habaib lagi pecah nih ada yang pergerakan ini ada yang pergerakan ini udah itu biarin itu hak mereka kan mereka juga manusia mereka emang enggak boleh beda politik kan boleh-boleh aja antum boleh berbeda politik dengan aneh boleh aneh juga boleh jadi jangan pernah paksa kita ikut politik antum sebagaimana kami tidak boleh memaksa jamaah ikut pikiran politik kami karena politik itu ro'yu pemikiran murni bukan dari Allah boleh berbeda kita jangan paksa walaupun kita beda dengan para habaib para zuriat tapi enggak boleh kemudian meragukan bahwa mereka ini punya nasab kepada baginda Nabi sallallahu alaihi sallam mungkin mereka ada yang mewarisi nasab nya saja ada yang mewarisi nasab plus akhlak nya itu aja bedanya ya ini terjemahan yang banyak keliru orang-orang kalau terjemahan bebas kan sama namanya dengan namaku tapi terjemahan hasilnya bukan itu itu berkesesuaian nyatu mirip namanya dan namaku dalam bahasa arab nama itu ismun itu berbeda dengan nama dalam bahasa kita ismun itu maknanya kata imam al-ribajuri dalam syarah dan hasyiah beliau al-wasam wal-uluh was-sumuh tanda dan ketinggian derjat jadi kalau diterjemahkan versi ilmu bahasa ketinggian dan tanda-tanda yang ada padaku diwarisi olehnya itu nabi itu dibedah dadanya waktu sadar itu lagi mimpi sadar imam mahdi waktu mudanya kecilnya sudah dibedah dadanya lagi sadar bukan mimpi oke berarti dia tahu gak dia mahdi dia tahu tapi Allah buat orang tidak sadar karena gak mungkin imam mahdi atau yang akan menjadi mahdi itu seorang yang ember bisa dibunuh pak nanti seperti bu hayro mengatakan hei abu talib jika engkau bawa ini anak anak ini nabi jika ketahuan bawa dia seorang nabi padahal gak ada ember abu talib gak ember seorang muhammad bin abdullah muda gak ember gak pernah ngaku saya nabi saya nabi tapi orang-orang ahli kitab yang ngerti kitab kalau sekarang ya ulama' yang jago-jago baca kitab yang aneh-aneh yang unik-unik itu akan mengenal dengan keilmuan mereka itulah al-bahdi jadi gak mungkin di luar jalur ulama' yang mengerti hadis ulama' yang mengerti ilmu akidah dia pakarnya ilmu umum gak mungkin mengerti ilmu ini backgroundnya bukan ilmu agama bukan orang yang mengerti hadis-hadis ini cuma mengerti lewat terjemahan mungkin dia mengerti bahwa sosok yang dia katakan mahdi itu mahdi bu hayro dia hafal pak bible perjanjian lama perjanjian baru maka dia tahu pencirian al-mahdi kenapa yesus alias nabi isa apa katanya inni mubashir birrasuli ya'ti mimba'di semuhu ahmad surat sof aku dapat tugas dari Allah untuk mengabarkan kepada kalian kemunculan seorang rasul namanya ahmad tugas itu tugas nabi isa maka selesai tugasnya umur tiga-tiga diangkat nanti ada tugas baru lagi nanti di akhir zaman ini gak lama lagi pak kenapa kita bilang gak lama karena hadis berikutnya mengatakan apa si al-mahdi yang namanya isimnya tanda-tanda dan ketinggian derjatnya mewarisi dari ketinggian derjat dan tanda-tandaku sama denganku sama dengan ayahandaku jadi ini bukan nama ktp bukan nama paspor ya jadi jangan terjebak pada pencirian nama yang zahir ciri fisik yang zahir fisik yang zahir nama yang zahir itu setelah islah apa arti islah Allah benerin itu jadi al-mahdi itu sekarang belum di islah pak belum belum di islah belum dibenerin fisiknya jadi gak kalau jidatnya lumayan ya coba buka jidatnya dikit wadih bisa jadi calon nih calon mahdi pak bentar beneran lagi jangan halu ya pak ustad saya jidatnya lebar hidung saya mancung ini kan tinggin mahdi kalau begitu berapa banyak habaib profesor dari dulu jidatnya lebar hidungnya mancung irung mancung kata orang sunda gimana gak itu pencirian zahir disini ada nanti di belakang setelah di islah kekeliruan orang-orang hari ini mencari al-mahdi pencirian yang zahir kalau begitu muhammad bin abdullah berapa orang punya nama begitu nama nabi ada 313 yang kita bisa akses 313 loh pak bukan hanya ahmad muhammad mahmud ada akib ada mahi ada khatim ada fatih tak ada dikira khalifah sultan muhammad khan alias muhammad al-fatih enggak bukan beliau kan bukan zuriat nabi beliau apa penciriannya tadi bukan nama ktp bukan nama paspor bukan nama pemberian ayah bukan itu sumuh wal-alam al-wasam ketinggian derjat dan tanda-tanda yang ada pada nabi sallallahu alaihi wasallam gitu ya oh ustaz saya mimpi lah kalau itu mimpi anda mimpi juga apakah anda al-mahdi enggak bukan mimpi penandanya betul mimpi pertama nabi itulah wahyu pertama tapi kapan mimpi pertama nabi dalam hadis bukhari dikatakan awal wahyu itu ar-ru'ya as-salihah ya rawam mislah falak as-sobah mimpi pertama nabi itulah wahyu pertama nabi loh kapan nabi mimpi pertama umur 25 no sebelum itu 40 sebelum itu jadi nabi itu suka menyendiri sejak kapan mbak semenjak menikah atau sebelum menikah sebelum menikah sudah suka menyendiri tapi rupiah rupiah itu bukan hanya mimpi tapi bisa visualisasi beliau melihat di alam sadar dan bawah sadarnya ini yang bisa menjelaskan orang-orang psikolog dan ahli neurologi bahwa ada sadar alam bawah sadar ada supranatural ada supernatural supernatural inilah halam hakiki di dalam diri kita yang dulu disebutkan oleh nabi ar-ru'ya juz'un minan nubuah mimpi yang begitu yang dari nabi warisan kenabian jadi gak semua mimpi coba bayangkan mimpi ketemu Allah aja bisa halu pak ada yang gak mimpi sidi syekh abdul qadir jilani kutub robbani syekh abdul qadir itu dalam keadaan jaga ketemu Allah tapi dia tahu karena dia punya ilmunya imam syekh abdul qadir jilani ini akidahnya kuat syariatnya mantap maka dia dia tes yang aku Tuhan jadi Tuhan bisa dites berani gak ngetes Tuhan nabi ibrahim berani ya rab boleh dong buktiin kalau engkau Tuhan beliau sudah tahu itu Allah gimana caranya ya gimana cara menghidupkan sesuatu yang mati apa kata Allah kamu gak percaya ya rab aku percaya tapi biar hak itu tenang supaya hatiku tenang itu boleh dites begitu ada ilmunya ilmu akidah maka nabi ibrahim itu disebut umah abu tauhid bapak tauhid hanya ilmu tauhid yang bisa ngecek ini mahdi asli atau mahdi palsu mau dia mimpi ketemu Allah mimpi ketemu ini ternyata hanya satu yang tidak salah halus mimpi ketemu baginda rasul di sebanyak wali-wali di dunia yang mimpi ketemu nabi terus diantara mereka siapa yang wali siapa yang mahdi kan bisa aja diklaim salah satunya mahdi maka gak cukup tanda-tanda itu harus ada yang kedua ism maknanya sumuh ketinggian ilmu ilmunya sangat tinggi maka di kitab ini disebutkan bahwa empat pencirian khatmul awliya khatmul awliya ini puncak kawalian di akhir zaman ini kita bagi aja pak ya biar clear masalahnya tapi gak akan clear sampai nanti kalau gak ketemu empat ilmu ini pada orang yang ngaku mahdi atau diklaim sebagai mahdi itu maka dia bukanlah al-mahdi tapi dia halu atau cuma diklaim oleh orang pertama punya ilmu baddi'i pakai hamzah ilmu nasab alam semesta asal usul alam semesta bukan pakai mimpi dia kalau melihat antum tahu oh kamu ruh kamu dulu sianu hanzola ketemu salman salman ketemu sahabat apa kata sahabat ini kamu kok tahu saya apa jawaban beliau arafat ruhi ruhak ruhku sudah kenal engkau sebelum ketemu disini makanya ada namanya habib mahdi di paru rumin tinggal Allah ya luar biasa wali Allah beliau belajar ke mekah itu ketemu seorang shaykh langsung disebutkan nasabnya kamu anak sianu anak sianu sianu ketemu kecilian wali ini baru satu berarti dia wali wali yang tinggi ulu sumung punya kualitas yang tinggi dia tahu namanya ruh yang ada di pohon maka nabi bisa memanggil pohon wahai pohon kurma kesini datang pohon kurmanya dan beliau dikenali oleh alam semesta ketika beliau jalan-jalan di pegunungan mekah itu pohon pohon batu-batunya apa assalamualaika ya rasulullah itu belum dimashurkan jadi an nabi ya'rif bi'annahu nabi qabla nabi itu tahu bahwa dia nabi sebelum dia dimashurkan oleh Allah al-mahdi juga tahu gak tebak-tebakan pak ini keselamatan dunia gak main tebak-tebakan kita apalagi cocok logi maka kita ketat sekali untuk masalah ini buka kitab hadisnya kita cari penjelasan ulama'nya gak mau kita main-main dalam bab ini masa pakai WA doang ketahuan imam mahdi kan masa pakai mimpi doang ketahui imam mahdi no gak gak ada cerita harus detail pak harus detail orang milih presiden gubernur wali kota bahkan milih tamir masjid aja harus hati-hati bener gak selamat pensiun pak bambang kok nyambungi ke sono ya harus ada pencirian ilmu ini ini baru ilmu pertama pak saya belum bacakan ilmu kedua ketiga keempat bisa mundur semua yang aku imam mahdi sekarang dia tahu gak dia dulu siapa karena Allah mengatakan alastubirabbikum hei aku dulu adalah alastubirabbikum bukankah aku rabbmu maka para arwah menjawab bala syahidna ya rabb bener kami menyaksikan engkau dulu antum dimana tuh namanya siapa makomnya apa kalau tahu bisa jadi imam mahdi bisa jadi pengikut imam mahdi belum tentu dia imam mahdi jadi antum tahu aja belum disebut imam mahdi itulah ilmu yang disembunyikan nabi di kolbunya maka beliau ngomong kuntu nabiyan wa adam munjadilun bainamain wattin hadis imam al-hakim disohaikan oleh beliau aku ini sudah nabi dulu kalian belum ada nabi adam belum ada itu nabi di alam mana itu pak ini yang disebut alam azaliyah atau alam ruh apa ulama kita beda pendapat mengenai nama alam ini karena kalau ahli akidah azali gak disebut alam tapi kalau versi ilmu hakikat itu disebut alam ya karena alam itu kulu masih wallah segala satu selain Allah gimana pak tegang pak bambang lalu ada pencirian berikut ketika muncul al-mahdi jadi kapan al-mahdi muncul al-mahdi itu penciriannya yang la'ul arda qista akan memenuhi bumi dengan keadilan wa adla ya sama artinya kama muli'at zulman wa jawrah sebagaimana sebelum dia dibangkitkan oleh Allah diislah oleh Allah ditampilkan oleh Allah Allah yang nampilin pak bukan orang bukan jamaahnya Allah yang tunjuk ente mahdi itulah yang disebut alamin hajin nubuwa gak bisa lewat antum satu miliar bilang ini mahdi gak bisa antum mimpi semua mengatakan dia mahdi gak bisa Allah yang ngasih unjuk nanti ketika bumi telah dipenuhi oleh zulman kezaliman jawrah ini bukan negara loh pak dunia bumi apalagi bapak hitung orang main vaksin udah jelas kita susah main dana dana pandemi masya Allah udah jelas begini masih korupsi itu pemimpin daerah itu kurang acar dia itu untuk dia masih mengira vaksin itu segala-galanya bisa menyelesaikan masalah nanti dia bisa kampanye lagi gak ngerti dia peta alam semesta udah begini kejadiannya tanya sendirilah sama ahli ekonomi orang ekonomi gak yakin pak lima tahun ke depan bisa pulih apalagi ahli ma'rifatullah yang dia mengerti pergerakan kudrat iratat Allah mereka ngerti ujung ini gak ada ujungnya ujungnya cuma dajal keluar 40 hari al-mahdi bersama isa membunuh dajal udah selesai masalah baru muncul daulah alamin hajin nubuwah negeri gemah ripah loh jenawi kata orang jawa itu tapi bukan hanya disini pusatnya nanti di mekkah pusatnya nanti di madinah apa yang dilakukan ketika bumi ini dipenuhi semuanya bener gak ini udah sepakat gak kalau pandemi ini ada orang yang buat sepakat gak mungkin gak virus tiba-tiba sendiri gak mungkin kan gak mungkin adakah sesuatu di dunia sengaja gak mungkin tanya sendiri sama teman-teman kita orang-orang yang ahli kesehatan ahli kimia gak ada gak ada ceritanya kerak jadi manusia kerak melakukan observasi atau melakukan eksperimen ke dirinya sendiri bisa gak mesti ada yang bukan kerak yang bukan manusia intervensi terhadap wujud itu baru kita percaya ada namanya evolusi kalau gak kita gak percaya apalagi urusan beginian sepakat Pak ya pandemi memenuhi dunia itu kezoliman banyak banyak yang mati gak bukan hanya orang yang mati usaha mati perusahaan banyak mati negara bangkrut bener beberapa negara sekarang itu gak sanggup beli vaksin kita masih sanggup Pak walaupun ngutang ngutang bangkrut kita jadi kalau dihitung-hitung bangkrut cuma gak tau ini psikologi orang-orang ngurusin negeri ini gak tau siapa yang bisikin jangan buat panik jangan buat panik bener sih cuma kita harus tau juga sebenarnya apa yang terjadi sekarang kita harus tau juga tapi jangan sering-sering tau jadi enakan jadi orang yang pura-pura bodoh daripada orang yang banyak tau nanti banyak galau banyak tau yang gak penting maksudnya tidaklah hancur dunia sampai ada seseorang sosok dari keturunanku bangsa Arab keturunan Arab jadi gak mesti dia tinggal di Arab yang penting dia keturunan Nabi salallahu alaihi wassalam iwati usmuhu ismi nah ini yang paling sahih jadi yang sama itu nama pencirian dia dan ilmunya gak mesti nama bapaknya jadi hadis yang mengatakan sama mirip namanya dan nama ayahnya itu kurang kuat yang kuat adalah menurut penelitian saya itu yang sama persis berkesusawaian antara namanya dan nama Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam nah di hadis berikutnya diulang lagi sama ya hadis nomor empatnya seandainya tidak tersisa di bumi ini kecuali satu hari Allah akan panjangkan lalu Allah utus rojulan min ahli baiti dari ahlu baikku jadi tolong cintai ahlu baik jangan benci ahlu baik Allah yang jamin nasab mereka tapi jangan terburu-buru oh kayaknya si Anu deh Imam Mahdi Imam Mahdi itu gak bisa pakai kaya Allah yang yang tahu Allah yang tahu ya udah jam tujuh pak kurang ya kita lanjut hadisnya tadi pencirian tadi baru satu saya sebutkan nanti di lain waktu kita sebutkan ciri-ciri berikutnya Nabi Sallallahu menyebutkan lagi mengenai nasab nah ini kan banyak yang ngomong Imam Mahdi itu Hasani atau Husaini keturunan Hasan atau Husain beberapa orang yang keturunan Hasan mengatakan dia keturunan Hasan yang keturunan Husain mengatakan keturunan Husain loh kita kan bengong pak kita bukan keturunan Hasan dan Husain Pak Bambang keturunan siapa namanya Bambang ada jawanya kali ya Bambang apa pak namanya Supriyadi yang gak masuk pak apa kata Nabi ini bisa untuk menyatukan Al-Hasan awal Husain Al-Hasani wal Husain kita cinta dengan para zuriat Rasulullah kata beliau Al-Mahdi Al-Mahdi yang Allah gaidan itu yang Allah pilih itu keturunanku dari zuriat Fatimah wah ini ada Habib nih antum asyagaf ya Habib ya insyaAllah nohib buku ya semoga kalau beliau cinta sama kita kita nanti tergadai pak beliau bilang ya Rasulullah wahinjitku itu orang cinta aku karena cinta kepada engkau selamat pak insyaAllah jadi Habib itu yang mahal bukan darahnya semata tapi kalau dia bilang ya Rasulullah wahai kakekku wahai ayah hadah itu Pak Bambang cinta aku karena cinta kepada engkau kata beliau parkir selamatin itu kelebihan Habib kalau benar pak ya nanti Habib kan diseleksi juga sama Syedah Fatimah diseleksi pak nanti ada pengadilan khusus untuk mereka jadi gak usah urusin kalau ada Habib beda-beda aneh-aneh itu urusan mereka ntar hakimnya langsung Syedah Fatimah dan Syedina Ali Hasan Hussein nanti langsung ngurusin kita gak usah ngurusin takut kualat kita ya kalau beda boleh gak boleh saya banyak kok beda dengan beberapa Habib keturunan Syedah Fatimah ada Hasan ada Hussein maka jem'u bainal ahadis menggabungkan sekian riwayat Al-Mahdi itu ayah ibunya campuran bisa ayahnya ya ayahnya yang paling penting campuran antara Zuryat Hasan dan Hussein selesai itu jadi kalau yang Zuryat keturunan Hasan mengatakan itu dari babi gue Hasan benar yang Hussein ini bilang benar dua adanya benar dan itu gak bisa sembarangan harus dipastikan jangan bilang kayaknya saya keturunan habaib deh Ustaz gak bisa kenapa hidung saya mancung saya berewok hidung saya mancung jidat saya lebar dikit gak gak ada urusan ya mau lebar selebar lapangan gak ada urusan baru masuk kita hadis Abu Said di sini banyak orang terjebak pencirian zahir tadi kata isim itu pencirian batin yang ngerti riwayat hadis faham kata ismuhu iwati usmuhu ismi berkesesuaian isim namanya ciri-cirinya tanda-tandanya ilmunya dengan ciri-ciriku tanda-tandaku itu batin itu kewaliannya itulah nubuat yang diturunkan ulama warasatul ambiya sedangkan zahirnya setelah diislah ketahuan nih al-mahdi minni mahdi itu keturunanku ajlal jabah ajla apa arti ajla jali jelas jidatnya gak ini gak ada urusan maaf cerdas gak cerdas ya karena ada jidatnya gak panjang yang baru meninggal kiai kita ahli hadis uh pintar sekali itu jidatnya biasa aja jadi ini bukan urusan apa ini pencirian zahir boleh diartikan hidungnya mancung dikit bengkok dikit nanti setelah di islah kelihatan pencirian itu semua jadi kalau sekarang haba'i banyak maka yang kita cari sekarang bukan pencirian zahir ini setelah diislah dibenerin oleh Allah semalam apakah itu islahnya wali islahnya mahdi islahnya al-mahdi adalah mi'raj rohaninya ya baru denger ya makna itu ya nabi ini kan nabi-nabi semuanya punya hubungan spesial dengan Allah disebut mi'raj maka disebutlah solatul mu'min solatul mi'rajul mu'min solat itu mi'rajnya mu'min rohaninya naik maka kalau kalau mi'rajnya seorang wali itu dalam solat solat itu lagi sadar atau lagi mimpi pak maka puncak kewaliannya imam mahdi ketika dia diperjalankan dalam solatnya dia akan mengalami seperti yang nabi alami mirip-mirip solat di al-Quds naik ke atas persis sama kalau belum itu terjadi pastikan orang ini bukan al-mahdi ini yang paling mahal pak ciri-ciri al-mahdi ini yang paling mahal ya apa itu islah semalam artinya Allah perbaiki zahir dan batinnya dengan cara diangkat jika nabi Isa diangkat nabi Musa pingsan nabi Nuh nabi Yunus semuanya diislah nabi Yunus apa suluk kholwat dalam perut ikan nun disebut zinnun itu menyepi yang sangat sepi sekali gelap gulita masuk ke perut ikan gak ada lampu tapi kolbunya zinnun Yunus alaihissalam terang maka dia zikir saat itu cuma ada engkau engkau la ilaha illa anta tiada yang berhak disembah keculik engkau 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 itulah zikirnya beliau dulu kalau lihat videonya Al-Habib Omar beliau pernah zikir anta anta engkau ya Allah engkau kalau orang-orang tarikat kan biasanya zikir huu Allah huu Allah itu Allah masih dia Habib Omar sudah sampai di maqam Yunusiyah apa itu maqam Yunusiyah merasakan Allah itu hadir berhadapan-hadapan dengannya dan mungkin ini orang gak banyak percaya gak apa-apa bab tentang ini akan banyak orang meragukannya tapi inilah yang sampai kepada kita bahwa Al-Mahdi diislah semalam itu maknanya dimi'erotkan semalam jadi kalau belum dimi'erotkan dan itu zahir dan batin bukan hanya mimpi kalau mimpi kalah lah sama Abu Yazid Abu Yazid mengatakan aku mi'erot sehari semalam 70 kali biasa itu Pak maka kalau ada orang mimpi ketemu Allah itu biasa itu wali aja ya kalau disampai ke akhir zaman dan dia dijaga jalannya oleh Allah mungkin dia jadi tentara Al-Mahdi jangan tinggi-tinggi kita menilainya ya Allah Masih ada? 2 menit saya khawatir orang sini sangat menghargai waktu ya pernah kita panjangin di protes Pak Ustadz udah azan ya kalau kita tersinggungkan gawat ngampeng tarahnya ya insyaAllah gak tersinggung Pak ya nanti di pertemuan berikut kita akan bahas tentang sebelum kemunculan itu akan terjadi kematian khalifah apa makna kematian khalifah itu ya insyaAllah next di liqo yang berikut akan kita bahas tentang itu ya hadis ini walaupun cuma 9 atau 10 tapi saya ya gak cukup Pak kita buat daurah ini dalam bahasa Arab di pekan baru itu 2 jam full saya jelasin dalam bahasa Arab dan saya bilang ini masih ada makna yang lainnya yang tadi aja saya gak sebutin semua ya tentang nama itu kita gak buka semua insyaAllah kalau tambah dekat waktunya tambah dekat kita akan buka kita akan buka insyaAllah harapannya semoga kita masuk ke barisan pejuangnya amin jangan geer dulu ya jangan geer biasa aja Pak maka tolong jangan terlalu percaya dengan konspirasi yang hoax tolong ya ini ada makar di dunia ini tapi ingat Allah lebih kuat makar udah ingat aja itu aja maka gak usah panik-panik amat sehingga gampang percaya dengan hoax kita ikuti aja jalan main mereka mau gini ya kita ikutin mau vaksin vaksin ya nanti gak makan anaknya ya karena gak vaksin gak kerja udah vaksin aja gak apa-apa kita ikutin kan tubuh fisik aja saya dina Ali ditusuk 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 gak masalah bagi dia cuma tubuh fisik kok gak usah khawatir Pak gak akan jadi zombie tapi saya belum vaksin Pak lagi nyari yang cocok karena vaksin yang A kebanyakan kawan kita divaksin mati lah horror juga kita walaupun kita tahu yang mematikan hanya Allah tapi ya secara zahir ya pikiran kita masih mencari-cari nanti kalau ada yang bagus kabarin saya Pak ya langsung kita sekeluarga mau vaksin insya Allah kita ikutin mainnya gak apa-apa seperti Nabi dulu ketika perang Hudaibiyah bukan perang belum perang dibuat MOU Hudaibiyah 15 kilo lagi udah menyampai Mekah ditolak Nabi terima atau gak tapi ada yang gak terima gak ada makanya wajar kalau sekarang vaksin gak ada yang terima wajarlah ini analog walaupun jauh tapi bisa dipakai ya jadi ngalah aja Pak sekarang kita mereka mau apa mau seribu kali vaksin ayo dengan Bismillah kita ambil insya Allah tidak akan berefek buruk kalaupun wafat wafat syahid karena orang yang kena pandemi ridho syaratnya satu ridho rela dengan ketentuan Allah ini dia mati syahid maka yang sudah ada keluarganya kena gak usah sedih-sedih amat dia beruntung Pak dia meninggal saat ini dia mati syahid coba antum nanti barisnya cuma dua tentara dajjal tentara mahdi gak ada lainnya tentara mahdi sedikit apa kata Nabi nanti 73 golongan cuma satu al-jamaah jika umat manusia 7 miliar 7 miliar Pak ya 73 kita cuma satu berarti satu banding seratus kali 73 kaliin 7 miliar berapa nanti dikit sekali jadi kita gak usah obsesi juga banyak-banyak jamaah nanti kalau banyak banyak jamaah ujungnya ngumpulin fulus ya kalau udah ngumpulin fulus nanti muncul orang-orang jahat memanfaatkan keadaan kita kan udah lihat ya ustad-ustad kita yang popular dengan zikir dikerjain sama orang-orang yang pura-pura ini dajjal-dajjal teri ini Pak pura-pura jadi orang soleh buat proyek hilang ya bingung ustadnya karena ustadnya belum tentu wali juga kan kalau dia wali kan bisa nangani dia minimal orangnya hancur Pak langsung karena menyakiti wali adalah khancuran awal bagi alam semesta mana adali waliyan faqad azantuhu bil'ard menyakiti kekasihku coba nih Pak Bambang punya punya kekasih masih muda loh ya disenggol orang dicolek oleh preman gak 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 lihat-lihat langsung keluar tuh Pak Bambang yang terlihat penakut itu jadi Bambang yang pemberani anak kita dicolek orang kita habisin Pak kalau perlu kita bayar orang Allah gak akan sia-siakan tapi sabar-sabar dikit jangan tergesa-gesa jangan panik walaupun suara saya tinggi tolong emosinya jangan tinggi ya wassalamu ala muhammad habis ini ada pertanyaan habis azan ada satu ya baik sirban antum sorban tentara ini ya tentara apa ini gak tau nanti Pak karena 73 umat Nabi Muhammad satu bagian dari gerakan yang benar Allahak ta'ifah berarti 72 umat Nabi juga gak maka pakaiannya tentara Dajjal nanti persis seperti pakaiannya tentara Al-Mahdi sama-sama bersorban sama-sama berkopi baju-baju baju-baju orang soleh maka gak mungkin kita bergerak cuma dengan penciran zahir silahkan pakai pakaian-pakaian yang indah tapi pelajari pakaian yang batinnya insyaallah kita tambah cepat menemukannya ya amin ya rabbal alamin jadi kalau kita di luar sana kita bahas sunnah bid'ah sudah itu di luar itu Pak itu wajar saya lagi jagain beberapa orang tapi kalau ini tolong dilupakan bab itu maka kita gak ada kebencian dengan kelompok abad jadi disini kita cuma mengingatkan hadis-hadis ini bukankah semua kelompok mempercaya hadis ini hadis ini suhai hasan suhai hasan yang ta'ifnya sudah naik kepada hasan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Yarsi mau nanya dari dulu saya masih mencari satu pertanyaan bagi saya istilahnya yang merasakan efek atau akibat dari nanti dajal tentunya mengalami zaman imamah dini apakah orang yang istilahnya pada zamannya imamah dini nanti muncul itu masih hidup atau yang sudah meninggal akan merasakan efek itu juga terima kasih aduh pertanyaannya berat orang hidup sama yang wafat bisa merasakan gak gitu ya nanti pengen wafat duluan nanti udah banyak meninggal banyak yang meninggal 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 itulah kesuliman yang luar biasa yang disebutkan dalam hadis ini kapan keluarnya Mahdi kalau sudah kasratul haraj apa itu haraj haraj yani al al katel banyak orang yang mati terbunuh baik dengan cara pembunuhan langsung ataupun lewat vaksin ini pembunuhan gak pak oh bukan pak hati-hati pak virus ini virus ini yang paling jelas dan ternyata kan al ilmuwan-ilmuwan sebelumnya beberapa tahun sebelumnya sudah kasih prediksi gak tau dia ikut serta apa enggak kita gak ngerti ya bahwa nanti untuk menghancurkan satu negara gak perlu pakai nuklir cukup pakai benda kecil ini dia pernah ngomong gitu kan dulu oh canggih juga apa maling teriak maling kita gak tau ya apakah orang yang hidup dan mati tentu orang yang hidup yang bertahan hidupnya gak mati karena covid pak karena covid itu berjilid-jilid versi WHO tuh bukan versi saya loh ya covid ini berjilid-jilid pak ini udah jilid berapa gelombang keberapa ini kan daerah tropis subtropis sampai ke India udah Eropa kan belum Eropa mau masuk winter wuih menghantui itu pak betul-betul menghantui Eropa atau wilayah selatan bolak-balik aja ntar bolak-balik bolak-balik guncang-guncang-guncang semuanya kita walaupun jumlahnya tinggi di dunia ya wajar negara kita gede ya kan tapi kita termasuk palai santai loh pak paling santai di dunia sampai sekarang belum lockdown kan ya katanya mau masuk mall mau harus pakai PCR ya ya salam hancur pak ekonomi ntar ya fondasi alam suatu negara nah ini coba lihat fondasi satu negara kalau orang ekonom bilangnya apa ekonomi kalau orang militer bilangnya apa keamanan kalau ulama bilangnya apa ilmu ya kan berarti ini fondasi semua ada yang lain tinggal dimasukin dan yang paling ribet itu ekonomi orang bisa tahan karena virus karena banjir tapi gak tahan kalau lapar lapar itu ujung-ujungnya duit tuh fulus kalau sudah begitu ini yang disebut di hadis tadi idha muliat al ardu zulman wa yoroh ketika muka bumi semua negara sudah habis batas-batas negaranya kenapa karena orang sudah gak mau hormati lagi pemimpinnya dimana aja kenapa orang mikir makanan sendiri pak apalagi ntar kiamat kan banyak orang ngancam-ngancam kita ntar saya bersaksi di akhirat bahwa enten orang sesat boro-boro di akhirat nanti aja gak sanggup pak kita mikirin orang nanti urusannya sendiri-sendiri kecuali antum bagian dari gerakan al-mahdi mungkin diselamatkan Allah saya juga kita semua kalau kita cuma ngurus diri sendiri udah soleh-soleh sendirian sholat banyak-banyak gak bisa ngurusin ini gak bisa dengan banyak sholat ngurusin ini harus tahu peta-petanya kemana itu yang disebut di hadis nabi ketika bumi dipenuhi kezoliman nanti itu negara udah gak ada namanya doang Indonesia namanya doang Malaysia namanya doang Amerika namanya doang Cina udah gak ada pantar orang gak ada lagi respect sama pemimpinnya semua mau pemimpinnya disebut demokrasi komunis islami gak ada yang dianggap itulah puncak zulman dan jauh urusannya perut keamanan orang kalau sudah lapar gimana berani bunuh orang gak berani bunuh orang ini kalau kita mulai dari situ apalagi sisi militer aduh serem serem gimana lanjut satu lagi oke tafadda assalamualaikum abu ya semoga dalam keadaan sehat selalu dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala saya izin bertanya abu ya terkait yang di lingkungan tempat kerja saya di lingkungan keluarga saya saya menemui ada beberapa mungkin kawan atau rekan sahabat yang tidak mempercayai duriat dari Rasulullah sementara di agama kita salah satu rukun iman itu yang mempercayai pada hari akhir dari yang tadi bu ya ajarkan itu apa hukumnya bu ya untuk orang-orang yang tidak mempercayai bahwa Rasulullah itu mempercayai kuturin atau tidak mempercayai duria dan bagaimana kita menyikapinya hal tersebut mungkin itu saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi saya lupa tadi ya apakah yang mati ikut berjuang itu bertanya bukan hanya merasakan kalau dia wali dia ikut berjuang karena hadis membukhari mengatakan bahwa kalau ada para syuhada meninggal dia minta kepada Allah ya Allah hidupkan kami kembali kan gak mungkin Pak reinkarnasi mungkin gak gak ada kan reinkarnasi dalam Islam maka dia nanti akan mempersamai pejuang-pejuang itu nanti karena para syuhada Allah kasih akses paspor dan visa bisa masuk alam barzah alam nyata surga bolak-balik suka-suka dia syuhada itu kalau meninggal wali-wali apalagi nabi wali syuhada kalau ada orang yang tidak meyakini adanya keturunan Rasulullah hari ini kalau saya husnuzon berbaik sangka ya mas ya mungkin dia seperti saya dulu dulu kan saya gak percaya pak karena gak tahu bahwa di hadis imam muslim ada perintah untuk hati-hati terhadap zuriat nabi ada di hadis terimizi ada dia ngerti hadisnya bahwa hadis yang paling sohai setelah quran bukhari nomor tiganya muslim baru abu daud baru terimizi di hadis abu daud ini kitab ke berapa itu ketiga disebutkan al-mahdi minni min ahli bayti min waladi fatimah tiga redaksi al-mahdi di akhir zaman itu keturunan ku keturunan fatimah kalau nabi ngomong begini ini jaminan gak kalau ahlu bayit zuriat nabi hidup sampai akhir zaman ya kalau babih ente gak tahu nasab ente jangan salahin babihnya nabi muhammad orang keturunannya nabi muhammad ya kalau saya sendiri ke atas cuma tahu empat nasabnya saya cuma tahu empat nasab ke atas itu selain syih amal khotib ulama kita yang pernah jadi imam di masjid laharam inilah cara Allah menjaga para zuriat nabi maka carilah sekarang zuriat nabi tanya nih habib nih beliau punya nasabnya pak kata sampai ke nabi adam punya antum gak percaya datang ke rumah hanya zuriat nabi yang dijaga gak ada yang lain nanti jangan cium tangan pandemi pak baik saya rasa cukup semoga kajian ini membuka cakrawala mata hati dan pikiran kita saya minta ampun kepada Allah jika ada yang berlebihan saya minta ampun kepada Allah jika akal kalam yang tidak tepat di pertemuan sebelumnya awal bulan lalu kita membahas tentang hadis tanda-tanda al-mahdi imam al-mahdi dan kita sudah mengumumkakan satu riwayat bahkan beberapa riwayat dalam sunnah beliau menulis chapter khusus tentang al-mahdi judulnya kitab al-mahdi itu ada bab khususnya ada sekitar 9 atau 10 hadis di dalam kitab al-mahdi sebelumnya semoga Allah membimbing kita mengkaji hadis ini karena banyak orang terjebak di cocok logi banyak juga yang gak sabaran menganggap panji-panji hitam sudah muncul karena hadis yang akan kita bahas berbicara panji-panji hitam juga gak berbeda semoga dengan berkah al-fatihah dan salawat kepada Rasulullah Allah membimbing kita al-fatihah pada pembahasan sebelumnya kalau disimpulkan bahawa al-mahdi itu kata nabi ya ya ba'atullahu fihi rajula minni aw min ahli bayti yu wati usmuhu ismi al-mahdi itu orang yang diberi hidayah di akhir zaman itu orang yang merupakan keturunan dariku pasti keturunan Rasulullah s.a.w. maka yang meyakini para habaib atau zuriat nabi sudah gak ada itu dapat dipastikan dia tentara dajjal serem gak orang yang gak percaya ada zuriat nabi sekarang itu nanti kalau dia gak tobat dan gak menambah keilmuannya bisa-bisa ada ide menjadi juyus dajjal tentara dajjal dan nanti memang akan ada pembunuhan besar-besaran mereka itu terhadap zuriat rasulullah s.a.w. itu agenda mereka itu ya untungnya saya bukan zuriat nabi muhammad secara nasab gak ketahuan kita paling ke atas cuma 4 atau 5 tapi di genetik kita kelihatan keturunan mana gak ada tampak-tampak harapnya gak ada apa kata nabi al-mahdi al-mahdi minni min itrati min awladi fatima al-mahdi itu keturunanku perahku dari keturunan fatima ngeles lah kawan kalau keturunan kan mesti harus lewat jalur laki-laki loh ini nabi yang ngomong kok keturunanku lewat jalur fatima gak usah jauh-jauh di Yahudi matrilinial gak di Minangkabau matrilinial gak ada satu suku di India dan di C itu biasa itu masalah patriarki atau matrilinial aja gak ada masalah itu kita juga sudah membahas bahwa jangan terjebak kepada ciri-ciri fisik kan hadisnya jidatnya lebar ini banyak yang stress jidatnya lebar gak rasa dirinya mahdi hidungnya mancung bengkok dikit maka tanda-tandanya Al-Mahdi persis sama seperti tanda-tanda Rasulullah S.A.W. Sekarang kita masuk ke hadis tentang kematian kalifah ini hirwet Imam Abu Daud pertanyaan kalau ada orang bertanya ini hadis kualitasnya kualitasnya hadis mengenai kematian khalifah sebelum kemunculan Al-Mahdi saya harus kasih dulu yang sebenarnya hadis ini bermasalah pertama dulu hadis ini bermasalah kenapa di dalam riwayatnya jadi Imam Abu Daud muradkan dari Imam Ibn Musanna yang wafat 252 Hijriah 4 tahun sebelum Imam Al-Bukhari kemudian boleh meratakan daripada Imam Muaz Ibn Hisham yang wafatnya 4 tahun sebelum Imam Shafi'i yaitu tahun 200 Hijriah belum dari Hisham dari Qutada An-Saleh Ibn Abil Khalil sampai disitu masih sahih riwayatnya Salih Ibn Abil Khalil mengatakan An-Sahib Lahu An-Ummi Salamah ini kita ada cek di kitabnya dan beberapa kitab dan ini versi riwayat Abu Daud dan memang cuma Abu Daud yang merayakannya dari Salih Abil Khalil An-Sahib Lahu dari sahabatnya disebutkan gak namanya karena namanya gak disebutkan orangnya gak jelas maka disebut riwayat ini Mubham apa arti Mubham baru denger Mubham hadis yang periwayatnya tidak dikenal dan tidak disebutkan namanya ada yang cuma Majhul tidak dikenal namanya ada tapi orangnya gak jelas ada yang Mubham namanya gak ada jadi disebutkan sahabat sahib An-Sahib Lahu An-Ummi Salamah daripada Ummi Salamah jadi hadis ini kualitas siapa kalau secara ilmu hadis hadis yang Mubham mirip dengan Majhul Do'if dia jadinya ini secara harfiah namun masalahnya Imam Abu Daud tidak pernah mengomentarinya berarti ada hadis yang semakna dengan ini gitu jadi dia tidak sampai derjat Do'if Jiddan lihat Do'if aja nah ini coba kita lihat lafaznya ini sama dengan yang di buku yakunu ikhtilafu inda mautil khalifah kata Ummi Salamah Nabi SAW bersabda akan terjadi ikhtilaf perselisihan inda mautil khalifah ketika terjadi kematian seorang pemimpin khalifah disini bukan khalifah kekhalifahan bukan tapi bisa diartikan apa pemimpin lalu ada seseorang dari penduduk Madinah inilah calon Mahdi keluar dari kota Madinah dia berlari ke Makkah tapi ahlul Madinah disini tidak juga bisa diartikan dia orang Madinah bukan bisa jadi dia pernah bersembunyi di Madinah lalu sampai di Mekah orang-orang di Mekah kemudian datang kepadanya ingin menampilkan dia tapi dia tidak suka berarti dia tidak terobsesi mau menjadi khalifah pemimpin lalu mereka akan membayatnya antara Rukun Al-Yamani dan Maqam Ibrahim lumayan luas ya Lalu Lalu ada utusan dari Syam Lalu ketika ada orang yang mencoba untuk menyerang dilenyapkan ketika sampai di suatu negeri antara namanya Baidah antara Makkah dan Madinah Faidah Ra'anna Sudhalika Atahu Abdal Syam ketika itu terjadi orang-orang melihat kejadian itu maka datanglah Abdal Syam apa arti Abdal secara harfi artinya pengganti pengganti tapi Abdal ini pangkat kewalian jadi wali itu ada yang disebut Abdal ada yang disebut Aqtab Abdal Aqtab Aqtab itu kutub makanya disini lagi cerita tentang pangkat kewalian Abdal Syam dari semenjak perselisihan Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah kan itu politik ya saya gak ada urusan dengan politik mereka tapi kita melihat ini perselisihan politik karena Muawiyah menganggap ahli tangannya ikut serta dalam membunuh Usman termakan hoaks ahli menganggap Muawiyah ini membangkang kepada pemerintahan yang sah jadi dua perspektif yang berbeda peranglah mereka di suatu padang yang luas namanya Syafin di saat itu datang orang-orang sayyidina Ali yang tinggal di negeri Syam Syam ini empat negara masih ingat ya Libanon Yordan Palestine Syam itu Surya yang empat ini negeri Syam namanya bahasanya agak sedikit lembut campur antara Arab Aramaik Ibrania Aramaik itu bahasa yang tua sekarang cuma tiga kampung di Syriah yang ngomong itu kebetulan kita ngajar orientalism dan ilmu Al-Quran jadi orang-orang Barat yang mengkritisi Quran kita kritisi balik itu mereka menemukan hal yang sama bahwa disana ada bahasa Aramaik sebagian mereka menganggap Quran itu gak ada yang asli itu Aramaik ya itulah bodohnya mereka ya udah jelas Al-Quran lebih tua dari bahasa Aramaik bahasa Arab itu lebih tua lalu ketika datang Ahlu Syam ketika datang orang-orang ini ngompor-ngompor in Ahlu Syam ila'natlah wahai ahli penduduk Syam apa kata Serina Ali lak semia'tu Rasulullah s.a.w. aku mendengar baginda Nabi s.a.w. bersabda la tal'anu ahli Syam jangan pernah melaknat penduduk Syam kenapa fa'inna fihimul abdal disana ada wali-wali kualitasnya abdal abdal itu sama Nabi cuma dua langkah lagi pak tingkatannya jadi tapi dua langkah disitu langit dan bumi ya gak bisa dikejar di atas abdal disebut kutub di atas kutub disebut gaus gaus itu Nabi Rasulullah s.a.w. setelah Rasulullah wafat dia berpindah ke ke sohabat-sohabat yang mulia maka maka tiada suatu masa kecuali ada wali yang berpangkat gaus pemimpin para wali ada wali yang kutub jumlahnya sebanyak jumlahnya para ahlul badr tapi dulu gak nyampe jadi di masa Rasulullah 313 lalu mencar-mencar ah nanti di akhir zaman kembali 313 kutub apa oh belum pak sabar pak ini euforia hati-hati nanti saya sampai ke sana euforia ini jangan berlarut-larut ini belum ada apa-apa ya kejadian yang ada sekarang di negeri seberang itu belum ada apa-apanya nah orang-orang Syam ini pangkatnya abdal apa ciri khas mereka dalam hadis yang lain kita dapatkan nabi mengatakan bahwa mereka menjadi kekasih Allah jadi wali bukan karena banyak sholat mereka suka sholat bukan karena banyak puasa mereka hobinya puasa apa penyebab mereka jadi wali selamat sudur kolbunya ini selamat daripada kebencian kita baru begini dia benci baru beda faham dikit dia benci baru beda opini masalah taliban dia benci baru beda 01-02 dia benci gimana mau jadi wali abdal ntar belum luka ini selesai udah muncul lagi 2024 lukanya tambah banyak jadi selamat usad ini kalau boleh disebut dia gak pernah terluka hatinya dalam pengertian dendam kebencian tersinggung sih boleh tapi benci gak boleh tersinggung manusia tapi menyimpan dendam itu gak boleh apalagi menyimpan kebencian yang ujungnya suka melaknat ujungnya suka melaknat ada seorang kekasih Allah lagi ngajar Al-Quran dia negerinya sedang dibombardir oleh para pemberontak datang dari berbagai negeri karena termakan hoax namanya Sheikh Al-Buti Wali Abdal itu lagi ngajar Quran dibom gak mati ditembak itu Sheikh Al-Buti beliau berceramah mempertahankan negerinya gak disukai oleh para pemberontak para pemberontak menginginkan yang lain ini kayak gini ini ini negeri kita Indonesia oke sekarang ada orang yang katanya berjihad ingin menghancurkan Indonesia gimana pak mana yang disebut jihad saya yang jihad atau dia yang jihad kita yang mempertahankan negeri ini atau mereka yang memberontak Sheikh Al-Buti sedang menjelaskan saya mempertahankan negeri saya sendiri tapi dituduh oleh para pemberontak bahwa dia ini penjilat pemerintah datang anaknya 2013 ke sini pak ke negeri kita Sheikh Taufik Al-Buti eh 2015 pak 14 saya lupa diundang ke UI saya kan berguru ke beliau dulu 2006 2007 2008 ya udah lama gak ketemu sehari sebelum ketemu saya udah membayangin kalau ketemu beliau meluk beluk beliau ketiduran tidur itu rasanya panjang sekali kita dialog panjang bangun tidur saya udah puas udah puas tuh malu-maluin kan kalau besok beluk beluk beliau depan orang nangis nangis bener besok bukan saya yang meluk beluk beliau itu jamaah datang semuanya pada 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 istris melihat anak dari seorang wali abdal masih hidup gurunya ayahnya itu dibom lagi ngaji cuma karena beda opini politik enak kan tinggal di indonesia pak beda opini politik santai aja kayak pak miruan masih hidup aja kan enak tinggal di negeri kita beda opini politik selama tidak menghujat mencaci maki itu dibasih dibiarin beda aja suka-suka maka siapa refli sama denis siregar masih aman-aman aja pak itu opini biasa aja orang beropini yang gak usah kita terlalu serius opini itu kan bisa berubah dalam sekejap bisa berubah sesaat bisa berubah orang-orang syam ini punya karakter itu selamat us-soder apa arti selamat us-soder tadi tidak menyimpan kebencian dan dendam mau jadi wali gak pak mau masa gak mau jadi wali Allah sih wali Allah itu kekasih Allah gampang pilihannya dua aja kekasih Allah kekasih syetan pilih mana Allah kekasih Allah di kolbunya tersimpan rahman rahim rahman rahim karena ayat ayat di quran dibuka semuanya dengan bismillah rahman rahim hatta surat taubah ditutup dengan ra'ufun rahim dua ayat terakhirnya laqadja aku belakangnya wabil mu'minin ra'ufun rahim tidak ada surah di quran kecuali disitu ada rahman rahim ra'uf rahim gak ada maka ciri-ciri wali itu gampang nama Allah rahman rahim itu di dadanya maka dia mandang orang itu ada yang rahman ini kita kasih tau nih kenapa orang ada orang kayak gusdur dulu saya membenci gusdur pak dan saya mengkafirkan dia karena di doktrin dulu gusdur kafir musrek dulu begitu pas kita belajar tentang ilmu ciri khas kewalian wali-wali Allah wali-wali itu jadi wali karena dia menghayati nama-nama Allah dan nur nama Allah masuk ke dalam dirinya ada dua nama Allah di quran yang sering disebut bismillahirrahmanirrahim rahman itu sepakat semua ahli tafsir semua ahli asma'ul husna kasih sayang Allah yang tercurahkan kepada semua makhluk tidak hanya kafir tidak hanya mu'min kafir juga tidak hanya manusia hewan juga bahkan tumbuhan bahkan malekat sekarang syaitan sekarang itu iblis itu bisa hidup karena rahman ya Allah maka orang-orang yang dapat nur ini itu mandang semua orang sayang bukan berarti dia membenarkan semua agama bukan enggak walaupun dia dapat gelar apa bapak pluralism bukan itu sebenarnya tapi di kolbunya ada nur rahmaniyah rahman artinya menyayangi makhluk semuanya tempat terkecuali kebanyakan kita kan udah enggak rahman rahim juga enggak rahim artinya apa rahmat Allah khusus kepada para mu'minin orang-orang yang beriman orang-orang yang percaya kita sama orang yang percaya beda politik udah benci gimana mau dapat rahman rahim pun tidak mau jadi wali wali murid kalau wali murid malah dari kemarin ya jadi kewali gak usah ribet artinya kekasih udah kekasih Allah kekasih Allah itulah yang datang kepada al-mahdi ini kalau versi hadis ini ya lalu datanglah kepada mereka utusan membantu mereka utusan banikal lalu menghidupkan sunnah nabi mengajarkan islam di bumi dan hidup di bumi selama tujuh tahun dan diwafatkan dan disolatkan ini versi riwayat ummu salamah riwayat imam abu daud yang tadi kita katakan apa kualitasnya do'if jadi gimana masih mau dipakai hadisnya kalau pun terjadi kalau pun terjadi ini anggap kita anggap hadis sesahi kekhalifahan sekarang udah gak ada di beberapa riwayat itu disebutkan di sisi Ka'bah atau di sekitar Ka'bah di sekitar Mekah maka riwayatnya tadi lalu keluar seseorang dari Ahlul Madinah berangkat lari ke Mekah zaman itu jangan dibayangkan lari kayak kita lari ini yang dijelaskan oleh Al-Habib Omar di masa itu orang bolak-balik Mekah Madinah sekejap gak pakai kenderaan maka disebut Hariban Hariban itu huruf cepat sekali ini salah satu karamahnya Imam Al-Mahdi bolak-balik kemana-mana jadi nanti ini sudah gak ada yang kita sebut sekarang mobil yang kita pakai udah gak ada motor yang kita pakai udah gak ada ini serius loh Pak ya handphone udah gak ada ntar handphone gak ada terus mau ketemu dimana ini sekarang ini mohon maaf lagi banyak muncul gerakan pemukiman akhir zaman ya boleh lah tapi kalau pemukiman akhir zaman bahwa disitu ada Al-Mahdi itu semuanya haluh kenapa nanti kita gak bakal tinggal disini jadi kalau Antum buat pemukiman akhir zaman di Jakarta di Bandung di sekitarnya di Sumatera di Kalimantan itu jangan-jangan ada orang lagi cari cuan memanfaatkan gerakan akhir zaman tanpa disadari oleh orang yang yang bergerak ini ada orang-orang di belakangnya kenapa nanti semuanya akan berbayat kepada Al-Imam Al-Mahdi di Mekah sesuai dengan hadis-hadis yang kita baca ini berarti nanti tinggal gak terus gimana caranya ke Mekah kan kendaraan sudah gak ada gimana Pak terus titik kumpul dimana mengumpul Pak pakai handphone apa pakai telpon mana telkom sel gak ada nanti gak ada percayalah ya bukan kita bukan cocok logi sekarang ilmuwan sudah memprediksi hal yang sama jadi sama sudah mereka bahkan mereka sudah buat filmnya imajinasi imajinasi itu kan campuran antara saintifik dengan fiktif tapi ada kebenerannya terus pakai apa Pak ketemu itu maka disebut Abdalusham Abdalusham karena kolbunya selamat kolbunya bisa berdialog jarak jauh seperti terjadi pada Sedina Omar Sedina Omar ini kan kutub di zamannya kutub tinggi sekali selakah lagi di atasnya Nabi Maka Nabi Muhammad mengatakan seandainya ada Nabi setelah Umar kali orangnya jadi Nabi candain Umar tapi kan enggak enggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad Umar lagi khutbah begini matanya tahu-tahu melihat ke arah mana enggak jelas terus dia panggil jadi dia ternyata habis mengirim satu satu rombongan panglima yang disebut Syariah namanya Syariah juga sedang bergerak di salah satu wilayah di Irak ataupun di Syam ada dua versi yang saya baca dia lagi di bawah gunung di belakang gunung di belakang bukit sudah ada musuh yang banyak sekali jarak Madinah dengan Irak bisa sebulan Pak zaman itu pakai motor enggak bisa Pak belum ada pakai ontak pakai kuda apa kata Umar lagi khutbah dan didengarkan oleh semua orang yang ikut yang ikut menerangkan khutbahnya Yasariah Al-Jabal Yasariah Al-Jabal itu kalau Umar kolbunya enggak tembus dan Syariah pemimpin di sana panglima di sana jeneral yang sedang bertugas enggak punya kolbu enggak bisa dengar dia kebayang kira-kira seperti itu nanti perjuang akhir zaman itu jadi bukan kita sekarang menemunuhin banker ya sekarang kan begitu ayo kita timbul emas kan ada satu riwayat yang do'if yang menyebutkan bahwa di akhir zaman itu terjadi kesusahan kepayahan paceklik maka kita harus menimbun harta mengumpulkan harta di banker banker itu halus semua itu mana ada di akhir zaman orang sama pakai duit pakai emas enggak ada yang selamat itu pakai kolbu itu yang disebutkan di Quran betapa banyak kelompok kecil bisa mengalah kalau kelompok besar karena kelompok kecil ini punya kolbu kelompok besar itu tidak kelompok kecil itu jumlahnya dulu cuma 313 tentara apa namanya jalut petolut tolut tentara tolut ternyata disitu ada nabi daud 313 jumlahnya apa kata Allah jika kamu melewati sungai jangan minum banyak-banyak minum itu pakai air enggak boleh tamak jadi ngambil air itu enggak ngambil pakai gayung enggak begitu udah belajar berhikmat mereka dari dulu sederhana ini sekarang cuma di uji amat sedikit saja baru pandemi udah ngomong kemana-mana ya kita lapar kita susah makan ya salam baru zamannya begini kita udah ngeluh kalau nanti ada zaman begitu jadi zombie zamannya baru begini pak buncinya bukan main kata-kata kasarnya bukan main saya enggak bisa bayangkan nanti wajar kalau pejuang akhir zaman itu enggak banyak orang-orang yang kata-katanya terjaga kolbunya terjaga dan itu enggak banyak kita dikit-dikit sudah mulai ini mereka itu bukan musuh-musuh kita bayang ada sekarang itu belum tar sabar ini lagi ada semacam filter dipisahin mana ashabus shimal mana ashabul yamin lagi dipisah-pisah sama Allah ini tapi belum jelas pak maka kalau tadi bapak nyebutin kelompok yang tadi ya belum juga ya mereka jadi berubah dari tahun kapan ke sekarang siapa itu berubah lagi wallah wa'alam ya kan maka kesimpulan hadis ini jika hadis ini mengikuti manhaj abu daud maka minimal dia salih hadisnya bagus berarti bisa dikatakan kemunculan al-mahdi nanti ketika terjadi ikhtilaf apa berarti ikhtilaf perselisihan dan konteksnya menyebutkan meqah madinah berarti kekuasaan yang ada di haramain ya sekarang ya Saudi pak apakah nanti akan terjadi perselisihan anaknya salman tidak disebutkan di hadis namun hadisnya mengarah ke sana kalau kita mau pakai hadis ini masalahnya hadisnya tidak sampai derjat sahih maka tidak mesti hadis yang tidak sahih itu tidak terjadi bisa jadi terjadi namun karena kekuatannya tidak kuat kita tunggu saja pak sekarang sudah tengkar belum mereka ada syarat disitu indah mauti khalifah terjadi kematian khalifah di riwayat ibnu majah disebutkan yaktatil saling berbunuhan lalu muncullah setelah itu panji-panji hitam tapi syaratnya satu kalau di ribnu majah mati dulu khalifahnya nah itu cara membatalkan kalau pakai hadis apakah yang di taliban sekarang itu panji-panji hitam al-mahdi belum tentu kenapa karena di hadis imnum aja disebutkan mati dulu khalifahnya kalau dulu ustad-ustad yang dulu membahas hadis ini mengatakan ini adalah negara Saudi kerajaan Saudi maka mati dulu tuh raja Saudi-nya ini rajanya belum mati ya kan itu satu untuk membatalkan bahwa cocok logi ini tidak benar cocok logi bahwa apakah Taliban belum tentu sabar dulu pak ini baru belum sampai sebulan setelah ini mereka perang saudara dulu kan nanti perang saudara dulu pak coba aja lihat ustad dia kan aswaja saya gak ada urusan mereka mau aswaja mereka mau aswah karena akidah dengan pergerakan semenjak tahun 2000 2000-an sampai sekarang itu sudah gak sejalan ada orang akidahnya al-usunah syariah maturidiyah mazhab syafi pergerakannya pergerakan khawarid banyak sekarang ya ciri-cirinya itu saja gampang benci gampang melahanan orang beda politik kafir atau beda politik sesat minimal itu beda politik neraka ini udah kena khawarid akidah dia awalnya al-usunah tapi rusak oleh persoalan politik saya gak kunut bapak pak dokter kunut itu kita beda iman gak bak neraka surga gak iya apa gak ini beda cara sholat loh beda cara sholat neraka gak beda politik neraka gak kalau cara sholat boleh beda kenapa politik gak boleh beda kenapa mau amalat gak boleh beda mau amalat masalah bisnis transaksi kalau riba pasti haram tapi go food go pay gimana pak penikmat ya pak bambang al-mahdi itu disebutkan disini ciri-cirinya nanti hadis tirmizi ya hadis imam tirmizi walaupun hadisnya tidak sampai derajat sahih nanti sebelum terjadi kiamat akan terjadi hal yang unik seperti zaman nabi sulaiman binatang buas berbicara kepada manusia gimana tuh pak ceritanya mungkin gak nah ini ini ahwal-ahwal akhir zaman nanti bapak masih ingat hadis yang menyebutkan bahwa di akhir zaman ketika perang antara dajjal dan al-mahdi pohon-pohon bebatuan berteriak wahai umat islam disini ada yahudi disini ada musuh Allah adakah hadisnya hadisnya sahih hasan lah minimal kalau kita gabung-gabung jadi sahih itu gimana cara dengernya pak emang pohon pernah kursus bahasa arab atau bahasa indonesia pakai apa itu gak mungkin itu bahasa bahasa seperti ini gak mungkin lalu bagaimana caranya mereka itu berbicara kepada manusia sedangkan tadi hewan gak pernah kursus bisa ngomong yang paling mirip sama kita kalau suaranya apakah burung beyo tapi dia kan gak ngerti itu sahabat kita bang dik doang ngelatih burung beyo baca la ilaha illallah pak la ilaha illallah baca la ilaha illallah pagi-pagi nyapa pakai la ilaha illallah meninggal mati gak pakai la ilaha illallah karena dia burung beyo cuma baca dengan mulutnya tidak baca dengan kolbunya maka mulai dari sekarang belajar ilmu kolbu bukan ilmu kebatinan ilmu rohani ilmu zikir ilmu berdialog dengan kolbu apa kata nabi isdafti kolbak berbicara lah dengan hatimu minta fatwa ke hatimu jangan otak dulu yang ngomong apalagi emosian dulu yang ngomong nanti kan orang panik semua maka ikut dajjal panik urusan perut semua rata-rata jadi hati-hati calon-calon tentara dajjal calon-calon pergerakan dajjal itu cari cuan lewat pergerakan ya nyari untung maka jangan sampai gerakan-gerakan akhir zaman yang ada itu dimanfaatkan kalau buat pesantren akhir zaman silahkan tapi kalau mau buat perumahan akhir zaman itu bohong ya kita katakan dari awal nih antum jangan bohongi umat nanti semuanya akan memberbayat kepada al-imam al-mahdi di mekkah bainerukni wal wala makram mekkah untuk apa perumahan akhir zaman gak ada untungnya mau cari untung mau eksploitasi umat kalau mau buat pesantren buat aja pesantren akhir zaman gak ada masalah ya tapi jangan pernah kemudian mengatakan ini perumahan untuk menyambut al-mahdi al-mahdi kebutuh rumah dia dia bisa tidur dimana aja pak rasulullah bisa tidur dimana aja gak rasulullah itu tidur matanya ya matanya merem tapi kolbunya kan jalan sama al-mahdi juga begitu dia gak butuh tidur matanya tertutup tapi kolbunya terbuka ini sekarang pak dokter berapa jam sehari normalnya 6 bukan 8 kayaknya udah di diskon pak dokter 6 sampai 8 keburu keburu kiamat pak keburu musuhnya al-mahdi kuat kalau kita masih tidur segitu kalau tidur masih segitu gak ada energi rohani kita 8 atau 6 jam itu kan jam tidur jam malam semua kapan tahajudnya kapan dia mengisi kolbunya dengan nama Allah ya kan Nabi Muhammad itu walaupun tidur itu cuma tidur-tiduran pak hasilnya kenapa kalau tidur nyenyak itu matanya tertutup kolbunya kan gak mimpi apa-apa kalau Nabi kan gak bisa Nabi mikirin umatnya terus maka Allah perjalankan hurufnya untuk melihat masa depan dan masa lalu maka Nabi Muhammad tahu nasabnya semua orang Nabi Muhammad tahu apakah jadian pada seseorang diizinkan Allah dikasih tahu bukan sang Muhammadnya yang tahu tapi diberi diberi tahu baik yang tadi Bapak tanyakan itu kan tentang khurasan hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Bahqi ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim jika kamu melihat ada panji panji hitam pak panji disini kulitnya so matang jenggotnya yang hitam udah putih juga itu artinya panji-panji hitam panji-panji hitam rayat ini menunjukkan bahwa panji-panji hitam itu simbolnya tidak satu kan ini jamak rayat rayat satu rayat banyak jadi nanti simbol-simbolnya Al-Mahdi itu banyak pak banyak lebih dari satu bukan hanya La Ilaha Ilallah kalau La Ilaha Ilallah kan udah banyak yang tahu diimitasi oleh orang banyak hari ini berapa banyak kelompok hari ini menggunakan bendera La Ilaha Ilallah lalu stempel Nabi itu ada ciri-ciri lain siapa yang tahu ya Al-Mahdi sekitarnya kita mah belum tahu tapi nanti kalau kita terpilih kalau kita mempersiapkan kolbu sebaik-baiknya kolbu kan ngikutin kalau di Quran itu jelas dalam surat At-Tagabun siapa yang percaya kepada Allah Yahdi Kolbah maka Allah kasih hidayah kolbunya jadi hidayah masuk ke kolbu ilmu masuk ke otak kalau orang menilai dengan otaknya kita akan beda terus karena otak itu sikapnya kritis ya sikap ini kritis ini disini tapi kalau pakai kolbu enggak kita paling berbeda berbeda aja gitu tapi kalau sudah pakai ini ah ustadnya sesat gitu ustad sesat terus ente yang bukan ustad apa dong tuh masuk gak logikanya ustad puluhan tahun bersama sunnah walaupun walaupun tidak menyebut dirinya ustad sunnah dia tiap menjaga sanat kepada Rasulullah mencintai zuriat Rasulullah menjaga sanat pemikiran akidah mazhab kerohanian kepada Rasulullah terus antum bilang dia sesat terus antum yang gak punya sanat apa dong susat lebih susat lagi dia gak pakai hati dia ngomong asal ngomong aja kita ngomong bid'ah aja susah pak kata si temen kita ente ngajian ma'ane dua kali tau tuh sunnah bid'ah bedanya apa ya salah orang cuma S1 doang kita kita nyampe S3 belajar tentang fatwa gak berani fatwa saya itu gak pernah fatwa pak saya cuma menukil fatwa nih tolong diinget saya gak pernah fatwa hanya menukil fatwa karena fatwa tuh udah lengkap semua tinggal diolah 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 balik apapun yang saya katakan selama ini saya konsisten insyaallah kalau pun salah tolong diingetkan nanti kan manusia bisa lupa tapi kalau antum merasa lebih benar dari ustad antum siapa ngaji berapa tahun si ustad ada gurunya yang menegur antum siapa yang menegur youtube yang menegur ini logika logika ini gak nyampe sama orang tiba-tiba jadi si ustad gak boleh bermazhab kalau dia boleh banyak nih ustad saya memilih ustad yang ini itu namanya memilih mazhab orang kerjaannya dalam dunia fatwa atau seperti itu karena dia mengerti mekanisme fatwa maka dia lihat ada pandangan pandangan nanti dia pilih karena dia tahu mana yang bisa dipilih mana yang relevan jamaah kan pernah yang ngomong gitu sekarang sekarang punya ustad saya memilih yang ini memilih itu bahasa arabnya ikhtiar ikhtiar itu pekerjaannya halifiki imam na'awi itu pakarnya wal muhtar yang diterpilih dalam pandangan pandangan ini ini bukan berarti yang lain salah tapi beliau memilih gitu aja bedanya jika engkau melihat panji-panji hitam ini panji hitamnya pasti berjenggot ya papa panji datang dari arah khurusan khurusan itu timur khurusan itu mulai dari wilayah irak irak itu separuh bagian timur itu disebut khurusan maka ada istilahnya irak khurusan imam dari khurusan itu gurunya imam bukhori namanya ishak bin rahawaih atau rahuya ini disebut imam jadi waktu datang ke majelis imam syafi dia kan ngerem imam syafi imam syafi begini doang ini imam khurusan begitu kata imam syafi sesama wali pak sesama wali saling ngaceng-ngacengin tapi yang paham wali doang begini ini imam khurusan bagi orang yang senang sama imam ishak dikira ini pujian imam syafi menyebut dia imam khurusan tapi yang paham begini doang bukan pujian bahwa dia sebagai imam khurusan maka berubahlah beliau semenjak ketemu imam syafi berarti khurusannya khurusan mana itu persia sekarang iran persia persia kan dulu luas pak persia itu dulu di zaman sebelum arab kenabian itu mencakup afghanistan hindustan termasuk rusia uzbekistan kazakhstan semua itu masuk bagian dari persia semua termasuk daerah arab itu separoh itu bagian dari persia lama maka orang-orang iran sekarang mirip dengan orang turki punya euforia lama punya memori lama kebangkitan untuk membangkitkan masa lalu kalau turki kan turki usmani kalau persia persia sebelum zaman kenabian itu mereka pikirkan makanya sekarang mereka punya semangat yang tinggi maka mereka jadi tangguh Amerika berani ganggu gak iran geretak-geretak doang ya indonesia karena gak mau menghargai masa lalu malah muncul ustad-ustad gak jelas nih ngomong apa ah gak ada tuh wali songo ya kan berarti dia gak mau ngerti dia kalau kita sudah gak ngerti sejarah masa lalu wali songo jadi ya dihantam gimana kalau kita nanti ngomong seriwijaya gimana kita nanti ngomong tentang moja pahit mataram apa nanti kata mereka itu musyrik semua orang kalau gak ngerti sejarah masa lalunya gak ada semangat bapak ini akan semangat kalau tahu ternyata tiga keturunan di atas kita tiga generasi di atas kita kiai pasti semangat beragama wah saya harus kembali nyari bapak ini keturunan raja raden terus punya jamaah datang orang partai politik ngasih tahu kamu kan keturunan raja kalau gak kamu siapa lagi itu semangatnya muncul itu pak jadi orang yang mengerti nasabnya dia akan lebih semangat maka kita jangan berhenti di nasab-nasab yang itu biar lebih semangat semoga disini nanti ada kajian tentang wali songo jangan wali songong jika engkau melihat panji-panji hitam datang dari khurasan maka bergabunglah dengannya disana ada khalifatullah al-mahdi tapi ini belum mencukupi syaratnya pak sekarang yang terjadi di afghanistan belum cukup syaratnya karena kalau ngikutin hadis ini nanti satu paket sama hadis kematian khalifah ini belum cukup belum mati kan ya udah syuruk pak ya China gak masuk kecuali separuh yang Uyghur Uyghur itu masuk Persia dulu baik kita mau diskusi ada pertanyaan kita bedah hadis yang tadi boleh silahkan bismillah 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 rwb assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum saya afghan dari kebayaran lama ya pak afghan ingin bertanya yang pertama apakah ada hadis mengenai penenggelaman bumi di timur dan di barat gitu untuk korelasinya mengenai akhir zaman nanti pak gimana penjelasannya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi kebetulan kitab yang saya bawa ini Mishkatul Masabe yang kemudian diringkas oleh Maulana Elias Al-Muntahab disini ada beberapa hadis tentang itu kemudian juga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam Tazkirah juga dikumpulkan oleh Dr. Mubayyad tapi Dr. Mubayyad ini bercampur analisanya dengan hadis dan mohon maaf kepada Antum yang suka membaca buku ensiklopedia akhir zaman Dr. Mubayyad itu walaupun bagus cuma sayangnya hadisnya terlalu gampang disohih dan dihasankan jadi karena mohon maaf tidak semua dokter atau ulama Timur Tengah itu alih hadis pak hadis itu suatu fun suatu standar keilmuan yang sangat rigid orang harus detail atau aduh diperhatiin gak bisa harus cuma disohihkan fullan gak cukup dia harus meneliti sendiri di ensiklopedia akhir zaman itu disebutkan termasuk juga hadis yang tadi Pak Afan ini yang sohih itu gak sampai sohih ya Hasan ya terjadi zalazil gempa akhir zaman ya mungkin maksudnya penenggelaman kali tapi yang lafaznya ada zalazil gempa gempanya jangan dibayangkan cuma tujuh skala lihter pak dua kali lipat atau tiga kali lipat kira-kira sekitar Mekah hancur gak hancur lah semua ini yang 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 ketinggalan di riwayat ini ini kan riwayat versi ahli hafalan ada riwayat versi ahli hakikat mereka diperjalankan Allah secara rohani melihat yang sesuai dengan hadis ini detail-detailnya ketika disebutkan di hadisnya terjadi gempa Allah kasih tunjuk seperti yang terjadi pada sedina Omar sedina Ali Nabi kan juga begitu Nabi sumbernya kan pada Nabi gempa nanti itu Pak ini sekarang yang Bapak lihat ada apa tuh gedung apa namanya tower tower yang ada lafaz Allahnya ya emang islami itu harus begitu harus lafaz Allahnya kan gak juga orang gak bisa tulis baca dia gak tau kalau itu lafaz Allah ya itu nanti hancur semua Bapak tau gak selama ini Saudi naruh duitnya di bank mana di bank mana Pak tau kan itu Bapak udah tau ya itu bunganya jadi bangunan sekitar Masjid al-Haram tuh katanya Saudi banknya islami gak ada mereka maka ya Pak terus sekarang tiba-tiba kawan-kawan kita alumni sana bilang di Saudi gak ada bank konfesional bank kafir bohong ya mereka mungkin gak namanya sudah menama Arab sistemnya masih sistem konfens sama disebut islami sistemnya gak jauh beda bahkan para pemilik modalnya termasuk pemerintahnya naruh duitnya di bank-bank Amerika jadi Saudi ini aneh-aneh dikit dibekuin aja sama Amerika Pak itu sebabnya mereka mesra sekali dengan Amerika bener gak sekarang buka kerjasama dengan Yahudi kan belakang Amerika siapa Saudi kita gak tau lah itu urusan mereka lah ya kita gak ahli politik Pak cuma faktanya kan begitu karena kita gak ahli opini kita gak ngerti ini kan politik dulu Nabi juga buka persekutuan dengan Yahudi lalu Yahudi mengkhianatinya kan nunggu dikhianati aja nih ya Pak dokter jadi hadisnya emang ada Pak Afan ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum saya ingin melihat konteks pembicaraan kita dengan kekinian oke yang pertama itu yang kedua adalah bahwa apakah benar ya pernyataan saya Pak Ustad dengan kajian sekarang ini berarti kita kalau mau selamat maka jadikanlah kolbu itu kolbu yang salim sehingga dengan demikian kita bisa masuk dan semoga Allah selamatkan dengan kita belajar ilmu hati bagaimana untuk menjadi hati yang solim jadi berfikir dengan kolbu bukan berfikir dengan otak serta hawa nafsu dan segala macam itu itu mohon pembuatan untuk bisa meyakinkan saya bahwa kajian hari ini satu poin yang saya dapat itu kekinian yang saya maksud ini adalah bahwa Al-Quran itu dan sunnah yang kita kaji hadis hari ini itu kalau dikaitkan dengan kekinian akan sangat menarik bahwa Al-Quran itu dan sunnah itu betul-betul fakta yang tidak hanya cerita yang masa lalu tetapi ke depan itu punya gambaran future nah kaitan dengan tadi sekarang ini ada yang disebut sebagai unstated actors jadi ada iluminasi ada dan seterusnya dia menguasai negara-negara timur barat dan seterusnya tetapi dia bukan sebagai penguasa atau bukan sebagai pemimpin tetapi dia mampu membuat meng-create situasi kondisi yang menghadirkan perubahan menurut maunya dia ya suatu suatu apa suatu tatanan baru ke depan yang mereka bisa create bagaimana ustaz melihat kontek kajian kita ini dengan hal yang ada di fakta di lapangan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi pertama Allah berfirman dari surah Al-Hajjah apakah mereka tidak berjalan di muka bumi piknik maksudnya piknik otak piknik hati piknik ruh piknik dalam berguru jadi berguru jangan hanya ke satu ustaz jangan cuma dengerin kita dengerin yang lain juga bahkan orang yang berbeda sama saya dengerin aja Pak biar dapat maklumat-maklumat yang beragam nanti Bapak coba rasakan di kolbunya mana yang masuk kolbu atau yang masuk otak mana yang bikin emosi mana yang bikin adem itu beda apa kata Allah lalu sehingga ada sehingga muncul kesadaran kolbiyah yang mana dengan kesadaran kolbu itulah mereka berfikir ini berbedanya orang beriman dengan orang tidak beriman kita baru berislam belum beriman berislam itu zohir doang kalau beriman itu dengan kolbu kan aslul iman tasdikul qalb asalnya iman itu tasdik di kolbu politik nanti opini mazhab nanti itu zohir jingkrang celana itu zohir jenggot Pak Panji itu zohir Pak Pak Panji gak pernah tersinggung itu aneh sebut jenggot Pak ya tapi kenapa ada yang tersinggung Pak ya heran juga aneh padahal jenggot Pak Panji itu ngalah-ngalahin siapa aja ya Afan ya Pak Afan jadi itu ayatnya jelas ayatnya jelas dua kali Allah menyebut apakah mereka tidak berakal ya dengan kolbu kalau di al-araf lebih gila lagi orang langsung turun pangkat turun derjat dari manusia menjadi seperti binatang ternak binatang ternak itu hidup untuk makan bukan makan untuk hidup maka mereka itu punya kolbu tapi tidak berakal gitu berarti kolbu itu menjadi sentral data-data harus lewat kolbu dulu baru data itu dipakai oleh otak oleh akal jangan kebalik kolbu kita disetir oleh kita dengerin berita jangan mau disetir sama berita dapat WAWA jangan mau disetir sama brainwash jadi ayatnya jelas memang perintahnya jaga kolbu kolbu itu aksesnya kemana ruh ruh langsung kontak dengan Allah gak ada halangan jadi ruh itu gak ada buruknya di kolbu masih ada buruknya kolbu itu kalau zohir kita ini dosa saya ini dosa itu langsung ada titik hitam di kolbu saya langsung ada noda gak bisa dibersihin pakai rinsu dia cuma bisa dengan menyesali mengaku minta ampun kita sebut taubat dan istighfar nabi tidak ada noda di kolbunya tapi kilauan cahaya yang berlebih sesungguhnya ada kilauan cahaya yang berlebih dalam kolbuku jadi nabi itu taubatnya bukan karena dosa kelebihan nur itu membuat beliau tersilaukan kebanyakan yang dipandang oleh beliau maka beliau pun istighfar terhadap kasaf-kasaf yang beliau lihat penampakan-penampakan yang beliau lihat itu nabi lah pak kita nyari-nyari yang begituan kan sekarang banyak kajian-kajian spiritual keruhanian terjebak kepada kebatinan bukan kepada keruhanian islam kajiannya nur muhammad tapi isinya perdukunan banyak pak hari ini masa nur muhammad bisa diaktifkan pakai asma-asma gak ada itu kajian nur muhammad itu kajian kolbu kajian keilmuan murni pengaktifannya lewat ilmu bukan lewat ritual-ritual aneh banyak hari ini karena banyak seperti itu hari ini orang kemudian suuzoh nama kajian-kajian tasawuf padahal spirit kebangkitan umat dari zaman ke zaman itu kena tasawuf ini coba banyak orang gak konsisten mendewa-dewakan ini bahasa umum ya meelu-elukan Turki Usmani muhammad al-fatih oke saya kan suka beliau juga tapi orang ini gak konsisten meelu-elukan muhammad al-fatih tapi tidak ikut akidah muhammad al-fatih muhammad al-fatih apa akidahnya ahlu sunnah maturidiyah maturidiyah ini ada akak-akak akidahnya ma'asyariah muhammad al-fatih bermazhab gak bermazhab apa mazhabnya hanafi berarti bermazhab bagian dari kerangka kemajuan yang ketiga dia bertasawuf guru nanya namanya ibnu syamsuddin atau agha ibn syamsuddin itu bertorikoh naqsyabantiyah sekarang orang membenci torikoh torikoh apa aja saya udah sering cerita bahwa sholahuddin al-ayyubi berguru kepada syabdulqadir jilani lalu diutuslah orang paling nyelneh diantara murid syabdulqadir namanya ibnu kudaib al-ba'an kudaib al-ba'an ini orang paling nyelneh walima jizub mirip dengan nama wan sehkon mirip wan sehkon pak kebayang wan sehkon itulah beliau mirip tiba-tiba ada orang yang gak ngerti keilmuan bab ini dia bilang ah Rozi walinya orang gila loh wali kita mau banyak ada wali murid ada waliullah mursyid sufi itu mereka pakaiannya jelas habib lutfi mursyid-mursyid torikot lah itu kan pakaiannya bagus-bagus kayak kiai beneran itu wali sufi ada wali apa tadi dia bukan gila antum aja yang bilang dia gila wajar sih ya kita aja yang yang celananya gak ya kayak beliau ini kan gak di bawah mata kaki sesat apalagi wan sehkon pasti disebut gila ya gak 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 bener begitu mana ada orang gila ngomong marifat itu gak ada mana ada orang gila tahu wali mana ada orang gila didatangin wali Habib Umar ada yang meragukan kewalian Habib Umar itu ketemu sengaja jadi boleh tuh mashur di luar di Yaman tuh mashur kan masih keturunan juga tuh sholahuddin al-ayubi punya guru kayak beliau yang merobek-robek cinta sholahuddin kepada dunia persis sama lelakonnya aja yang beda karena sudah habis cinta dunia di kolbunya baru dia bisa menang lawan perang solid sholahuddin al-ayubi torikotnya kodiriyah tapi campur dengan torikot majizub torikot mabuk ya tapi bukan mabuk minum ini pak mabuk bertuhan orang lagi jatuh cinta kepada Allah kan mabuk antum aja mabuk kok sama perempuan saya juga mabuk pak sama perempuan sama ujian kita sama pak mabuk ya ibu-ibu juga mabuk sama kita sama orang kalau cinta pasti mabuk mau ustad mau wali sama bisa copot pak ustad kalau udah begitu baru siswa 500 tahun copot kewaliannya jadi kita jangan so-soan dulu lah santai aja pak ya baru segini baru menang opini sudah merasa paling bener ya terus tentang yang bapak sebut tadi globalis kali ya malu-malu nyebutnya unstate movement kali ya pergerakan tanpa negara atau unstate power ya yang mereka sebut new world order ya saya gak tertarik dengan pembahasan konspirasi dunia tapi mirip dajjal itu kan bukan satu negara perang mahdi dengan dajjal masih ada gak nama Indonesia gak ada nanti ya pak gini aja deh yang bisa beli vaksin sih berapa negara pak gak banyak yang bisa beli vaksin kita aja ngutang dihibur lah kita oleh pemerintah kita devisa kita masih banyak bro itu hiburan biar masyarakat gak panik biar UMKM jalan terus itu maksudnya begitu tapi itu gak gak bener ngutang itu pak vaksin itu udah bangkrut kita sebenarnya tapi bangkrutnya kita kan perusahaan kalau bangkrut masih wake up masih bisa bangkit masih bisa bangkit tapi ngos-ngosan untung gak ada pergerakan ekonomi di dalam negeri kita ini kan makhluk manual Indonesia walaupun pakai go food segala macam kita masih suka belanja kemana-mana duit muter kita amannya di situ Indonesia makanya bisa hidup santai gaji gak gede tapi santai yang dulu gajinya gede sekarang mantan gaji gede tapi ada yang beruntung hari ini orang-orang kesehatan yang bisnis-bisnis kesehatan masya Allah tapi disana sikut-sikutannya kencang juga hantam-menghantamnya juga kencang beberapa negara sudah gak sanggup beli vaksin pak kalau ini berlanjut terus ada virus baru virus baru virus baru mereka kan mau ngambil keuntungan aja tapi efeknya mereka gak sadar bahwa nanti yang terjadi adalah kehancuran negeri-negeri negara-negara itu sudah gak ada lagi nanti tuahnya ini coba kita lihat kita sedih nih dengan negara kita masih kuat pak sahabat kita di tetangga kita Perdana Menterinya mundur berarti ada konflik besar kita gak ngerti kita doakan saja semoga mereka baik-baik saja Afghanistan kita kira baik-baik saja tau-tau masuk Taliban akidanya sama kayak kita dia bertorikot sama kayak kita pergerakannya kita lagi tanda tanya nih ini apa sih kamu dia pergerakannya halus sunnah atau tidak kita lagi nunggu-nunggu jadi saya belum berani beropini apapun cuma opini ini gantung betul akidahnya sama dengan kita mazhabnya mirip dengan kita mereka Hanafi kita syafi'i lalu mereka bertorikoh naksyabandiyah khistiyah khadiriyah namun jangan jangan terburu-buru dulu presiden yang lama juga sama presiden yang lama itu sama pak itu torikohnya naksyabandiyah juga khistiyah juga sama dia gaulnya sama orang-orang itu akidahnya maturidiyah juga mazhabnya Hanafi juga berarti ini perangnya bukan perang akidah nih jangan terjebak jadi saya kita menyebutkan menggantung opini lalu ditegur juga lagi-lagi jamaah nih jamaahnya ga ngerti berita bahasa Arab bahasa Inggris terus bilang tat itu toliban itu aswaja iya aneh tau eh kira nantu belum tau tat jadi dikiranya kita ga tau yang dia ga tau apa presiden yang melarikan diri itu itu juga seorang aswaja itu lupa kan nantum yang ga aswaja itu dulu kelompok mujahidin itu itu yang kita ga tau itu yang mana dia afelisinya apa dulu ya kan mereka pake tauhid uluhia rubuhia alaikimiyah dulu mujahidin cuma bentar doang kan terus tolibon yang lama kan 2001 kan lupa nanya itu tadi 2001 masih nyelamatin Osama Bin Laden ga Osama Bin Laden akidahnya apa wahabiyah atau aswaja wahabiyah dia al-qaida wahabiyah pak yang mana ini mohon maaf ya saya mengkritisi Zakir Naik dia memuji ke al-qaida gitu salah satunya di Indonesia kan ahli tafsir seperti Pak Kurey Sihab itu dicacimaki dia ga pernah bilang jilbam ga wajib nanti antum bawa-bawa ente udah ngeislamin berapa oh jangan gitu ngomongnya emang ada data orang yang diislamkan dia ada ribuan coba datangin sini ga ada itu cuma pertemuan-pertemuan umum aja ya terus apa lagi betulkah dia mengislamkan orang atau malah mengkafinkan umat islam tanpa dia sadari bagi Zakir Naik ini udah mulai pembagian kelompok nih sebenarnya ini jangan kaget antum tawasul hukumnya apa tawasul boleh atau tidak boleh bagi Zakir Naik itu syirik gimana makanya saya tanya kepada orang-orang dulu kan kita nonton dia 5 tahun saya mempelajari dia kita nanya sebenarnya dia dokter-pedokter sih ternyata dia seorang I'm a doctor dia ngomong gitu medicine dia kedokteran biasa dan dia ga bisa bahasa Arab seperti para kia ga bisa kan kita udah liat video dia ketika ngomong sama orang Arab ga bisa jawab antum ga percaya percayanya orang kayak gini itu terlalu islamkan ribuan orang tapi dengan dia mengatakan tawasul itu syirik itu gimana udah berapa miliran umat yang dianggap musyrik oke anggap dia sudah mengislamkan 1 juta yang bertawasul berapa berapa juta kebayang kita cuma ngajak ayo berpikir dengan kolbu ya kalau saya ngertik Zakir Naik bukan berarti saya benci dia loh pak makanya saya katakan kalau antum ragu dalam bab kristologi dengerin Zakir Naik tapi kalau antum dalam fatwa dan akidah ngikutin Zakir Naik salah besar dalam tafsir salah besar dia bukan dari tafsir dia seorang dokter gitu ini di akhir zaman salah satu ciri-cirinya dari sebelum aja adalah yusoddakufihalkazib yang bukan alim yang tidak alim dia anggap alim yang alim yukazab itu dibenci yang S1 S2 S3 nya tafsir siapa? dokter Kurais profesor dokter Kurais tapi antum kan ngeliat anaknya gak berjilbab emang ada urusan kalau dia anaknya gak berjilbab terus dia berarti tidak mewajibkan jilbab kan enggak baca buku tentang jilbab satu buku minat baca kita rendah sih ya oh iya saya ditegur teman saya bukan minat baca daya baca kita rendah ustad baca sih baca WA itu kan dibaca mulu kan tapi daya nangkepnya itu kurang udah kita tulis disitu gak paham-paham juga dia maka saya kasih tau kepada pecinta Zakir Naik saya gak pernah benci Zakir Naik tapi karena antum mencaci maki ulama yang ulama ahli tafsir tapi memuji ini Zakir Naik itu di India diusir pak sekarang di Malaysia juga sama dan sudah mulai berkasus udah banyak-banyak kasusnya kita doakan saja boleh baik-baik saja ya jadi saya kalau ngiritik orang itu bukan karena benci itu murni keilmuan karena kebawah alam kampus saya itu di kampus kita biasa gak ngiritik-ngiritik jangankan imam Zakir Naik imam Fakhruddin Ar-Razi aja kita kritik namanya Ar-Razi juga pak jangankan Fakhruddin Ar-Razi imam Abu Hamid Al-Ghazali itu kita kritik pak dalam bab ma'rifat kolbia itu imam Ghazali kita kritik bukan berarti kita lebih pintar dari Ghazali juga bukan itu murni bab keilmuan dalam bab keilmuan ada tesis ada antitesis itu biasa statement dari seorang Zakir itu kan tesis dia kita buat antitesis kan boleh-boleh aja saya kalau dibantah sama profesor emang saya profesor itu benci bahwa saya kan gak kita di kampus sudah biasa S1, S2, S3 tiap hari kalau di kelas hantam-hantam terus selesai cium tangan sama profesor antem gak siap berbeda gak siap berbeda ini yang saya belum pernah kasih tau dulu saya pembenci Quraysh Sihab waktu saya senang sama Zakir naik buncinya bukan main diam-diam pasangan kita baca aja buku Pak Quraysh dia gak mau denger-denger dari suaminya apa tuh Pak Quraysh gitu saya ngomongnya dibelilah koleksi buku Jumpa Quraysh kadang kita lihat begitu kita diam-diam baca juga gengsi kan baca buku istri gengsi pak dia tidur kita baca bukunya ternyata asik udah dicoret-coret semua mana yang penting-penting mana kata-kata tentang jilbab wajib tidak wajib ternyata wajib Kak Arozi yang salah kita yang sekolah yang nyantri itu bisa berubah-rubah masa Antub gak mau berubah Imam Syafi'i bisa berubah masa kita gak mau berubah opini ya gitu Pak ya udah kemana-mana nih tapi ini penting ya ada lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alfan Buya ada pertanyaan dari jamaah youtube Alhamdulillah ada sekitar 1160 yang bergabung secara online Masya Allah bagi jamaah yang belum menyaksikan seri 1 sampai seri 3 silahkan menyaksikan di youtube MRBJTV Alfan Buya saya mempertanya tentang kedatangan Imam Al Mahdi apakah Al Mahdi akan datang secara tiba-tiba atau ada tanda-tanda sebelum kedatangannya dan sebelum dibayatnya betul-betul bagus seperti yang kita sebutkan di pertemuan awal bulan bahwa Al Mahdi ada tanda-tanda sebelum munculnya tanda-tandanya mirip yang ditanyakan Pak Dokter tadi ada gerakan tapi bukan negara tapi menguasai banyak negara menzolimi banyak negara disebut dalam hadis Allah akan mengutus Al Mahdi mengeluarkan Al Mahdi dan membawa Al Adl Adlan waqistan keadilan kama muli'atil ardu jawuran wa zulma sebagaimana bumi tadi jadi penuhi dengan kezoliman yang global maka setelah ada kezoliman global baru kemudian muncul Al Mahdi jadi apa ciri paling paling gampang karena kalau pakai kolbu sulit lagi nih covid ini menurut antum semua ini kezoliman global gak? kita dipaksa Pak anak-anak gak bisa masuk ke mall kita gak bisa naik pesawat orang tua kita jauh saudara kita jauh sahabat kita jauh kita mesti pakai vaksin baru bisa naik ujung-ujungnya hulus ya bener gak? mereka ngira ini itu ada yang murni bisnis ada yang emang gerakan-gerakan ideologis itu ya jadi ternyata yang berkuasa di negeri kita bukan presiden kita yang berkuasa di Malaysia bukan rajanya yang berkuasa di Saudi bukan rajanya tapi siapa? yang punya vaksin ya gak? yang berkuasa itu pun mereka yang yang gak semua punya vaksin sukses ada yang kalah-kalah juga kalau di teori konspirasi seru Pak yang paling untung dalam kondisi seperti ini jangan-jangan mereka lah yang yang membuat virus ini cuma kita kan gak berani juga itu cuma teori bisa disalah vaksin yang paling tidak berbahaya dari mana? yang paling tidak berbahaya yang paling sesuai dengan badan kita itu Bapak Pak Dokter udah tahu siapa yang buat itu mungkin bukan negaranya Pak nama negara doang tapi ada gerakan-gerakan di luar itu negaranya sendiri juga bingung Bapak tuduh Amerika Amerika juga kewalahan gak ada vin covid tuduh Cina Cina juga kelabakan gak ada vin covid UK, Inggris tapi sekarang mereka lagi pesta apa ya? lagi ada oh macam-macam event nunggu aja nunggu ledakan jadi adakah tandanya? tandanya satu yang paling jelas kezoliman global zolim 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 gak nih? kita seharusnya bisa hidup tapi gak usah khawatir lah Pak seandainya tidak ada kezoliman itu bumi ini tidak tidak layak ditempati lama bumi kita gak layak ditempati lama Pak Bapak pelajari tentang ilmu geologi di bawah bumi kita ada kawah besar ya dimana lagi? di atas dari langit gak ada yang aman Pak di sini ini bukan negeri Darul Bako jadi gak usah terlalu sedih ini negeri Darul Fana ya main-main aja di sini yang Bako itu Ruh kita maka pelajarilah peta kembali pulangnya Ruh kepada Allah Al-Mahdi itu kan ahli ilmu Ruh jadi saya cuma ngasih pencirian siapakah Al-Mahdi orang yang paling mengenal Ruh sehingga dikenal kepada yang meniupkan Ruh inilah yang kita lagi cari-cari Pak sebenarnya antum yang dengar ini jangan GR karena jidatnya lebar hidungnya mancung bukan itu yang aneh cari bukan ya kita gak nyari yang begitu-begitu kita nyari kita menunggu kedatangan orang kekuatan spiritualnya luar biasa Ruhnya bukan dia sakti dalam pengertian kebatinan bukan Ruhnya omberolan dia Allah aja Allah dia bisa cerita tentang Allah zatnya sifatnya fiil perbuatannya kalau ketemu orang itu pastikan bahwa dia lingkaran Al-Mahdi udah ketemu belum? belum maka jangan buru-buru tentang Taliban ini kita cuma doakan semoga mereka istiqamah dalam ahlu sunnah semoga mereka gak brutal kayak dulu orang Afganistan punya trauma gak dengan Taliban makanya pada lari kan nah mereka itu sekarang lagi membangun trust supaya rakyat itu gak gak lari lagi itu saya kan tinggal di Ciputer 15 tahun itu banyak orang Afganistan imigran refugis banyak sekali dan ngomongnya bisa dua bahasa Fustun Persia gitu ya terus Arab-Arab jadul Arab-Arab slang jadi kita kalau ngomong sama dia jangan pakai Arab Fusa gak ngerti dia langsung baca Sodaqallahul Azim oke ada lagi ya Assalamualaikum Warahmatullahi Pak Mirwan dulu ya silahkan Pak Waalaikumsalam Pak Mirwan udah keseringan ya ya habis inilah Pak Mirwan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Perkenalkan nama saya Irfan dari Ciputat Masya Allah Afan Irfan Irfan saya sering juga mengikuti kajian-kajian Abu Ya di Youtube Alhamdulillah kalau kajian-kajian Fikih kita banyak menunya dimana-mana Ustaz cuman baru kali ini saya dapat artinya yang mendekatkan kita untuk lebih mengenal ruh berzikir yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara dan kiat-kiat agar kita berzikir itu tidak hanya di lisan kita tetapi masuk ke kolbu dan yang terakhir yang saya menarik juga bagaimana kita cara menemukan peta pulang ruh kita yang Asya Allah Terima kasih Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum Kalau Bapak lewat datang ke sini pakai GPS bisa tersesan gak? Bisa Kenapa? Google berguru lewat Youtube lewat Google ini bisa riskan bisa berbahaya banyak sudah yang sudah menyimpang kalau jalan fisik saja bisa tersesat apalagi jalan rohani tapi ada sopir taksi sudah 20 tahun jadi sopir kita bilang MRBJ Bintaro 9 siap gak perlu pakai GPS kita lihat ini gak pakai GPS handphonenya butut dan jalurnya Masya Allah dia punya jalur-jalur ringkas tau-tau udah nyampe GPS ada di hatinya carilah orang-orang seperti ini orang-orang yang ilmunya tidak lagi diambil hanya dari kertas saya kan ilmunya masih dari kertas Pak ini gaya-gayaan aja Pak karena dulu belajarnya pakai kitab maka sekarang ngajarnya pakai kitab gak mungkin dong Bapak saya bilang mau ngaji Masaya nyantri aja gak mungkin dong maka kita setting dulu dengan Rostad Rofiq Habib Gies dan teman-teman ayo kita kalau disini dakwahnya pakai kitab ngajinya Alhamdulillah sampai sekarang jadi kan di pesantren begini Pak cuma bedanya disana ada ujiannya terus santrinnya suruh baca gak bisa baca suruh berdiri coba kalau kita praktekin Bapak gak bisa terjemah suruh berdiri hari ini rame bulan depan sepi kita pernah buat kajian-kajian begitu yang bukan pesantren kajian terjemah dulu